Ya, silahkan Mas Ujang. Halo, terima kasih kepada para peserta. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat bergabung di acara pertama, ofisial gabungan antara PPI Oxford dan juga PPI Cambridge, yaitu general discussion dengan topik kita, yaitu inovasi terkait COVID-19 di Oxford dan juga Cambridge. Kali ini kita sudah kedatangan dua pembicara yang sangat sensasional ya, yang sangat super pokoknya, yang sangat keren banget di bidangnya masing-masing. Dan sebelum kita mulai ke acaranya, nama saya Ujang, saya akan jadi moderator untuk acara kali ini. Dan acara ini akan berlangsung selama dua jam ke depan, yang akan dimulai dengan presentasi dari pembicara kita, dan diikuti dengan question and answers. Sebelum saya lanjutkan, ini buat teman-teman yang ingin tahu update acara-acara dari PPI Oxford dan juga PPI Cambridge, bisa follow di Instagramnya PPI Oxford di at ppi.oxford, dan juga di ppi.cambridge di at ppi.cambridge. Bisa juga ikuti akun channel YouTube PPI Oxford dan Cambridge, karena banyak banget acara-acara talks, webinar, dan lain-lain yang terkait dengan berbagai macam topik. Jadi bukan hanya COVID, tapi juga ada topik ekonomi dan lain-lain. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin bertanya kepada speaker kita, bisa langsung ajukan pertanyaannya di kolom chat. Buat teman-teman yang gabung di Zoom, dan buat teman-teman yang gabung di YouTube, silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya di akhir setelah pembicara kita memaparkan materinya. Dan, saya ingin memperkenalkan dulu nih kedua pembicara kita. Nah, yang pertama ini ada Laurentia Olga. Olga ini merupakan alumi dari MD FKUI, dan juga MPIL di Medical Science. Dan saat ini merupakan PhD student in Pediatrics University of Oxford, sorry, University of Cambridge, dengan research fokusnya ini di breast milk and infancy growth and adiposity. Jadi, banyak banget mau neliti mengenai breast milk dan juga nutrition ya hubungannya. Dan yang kedua ini pembicara kita yang tak kalah menarik, karena sudah banyak banget di TV-TV di Indonesia ya, yaitu Indra Rudiansyah. Mas Indra ini sangat spesial, karena merupakan salah satu orang Indonesia yang mengikuti perkembangan vaksin di Oxford, yang saat ini sudah memasuki ke fase 3. Nah, Mas Indra ini merupakan research and development staff di BioPharma, dan juga involved di produk development di Rotavirus, dan juga novel oral volume vaccine for Pleknikan and Clinical Study. Dan beliau merupakan DPhil Students in Jenner Institute, dengan proyeknya terkait dengan vaksin malaria. Tapi karena sekarang sedang masa COVID, beliau banyak sekali bergabung di penelitian COVID, pengembangan vaksin COVID nanti. Oke, langsung saja kita akan persilakan pembicara kita yang pertama, yaitu Olga, untuk memaparkan materinya selama 15 menit ke depan. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, pertama-tama salam kenal untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PPI Oxford dan PPI Cambridge. Sungguh suatu kehormatan bisa diundang, maksudnya untuk berbicara hari ini, dan juga salam kenal untuk Mas Indra. Sebelum kita mulai, saya mau memberikan beberapa disclaimer, bahwa meskipun saya memaparkan materi mengenai COVID-19 research di Cambridge, saya nggak tergabung dalam studi apapun, jadi cuma kenal sama beberapa teman yang memang terlibat. gitu, dan ini sebenarnya sifatnya lebih ke sharing aja, jadi saya yakin di antara audiens mungkin banyak yang lebih expert di bidang ini, jadi feel free kalau misalnya mau memberikan input atau masukan atau saran gitu ya. Terus, ya, jadi kira-kira gitu. Nah, ini kan COVID-19 ini sebenarnya udah menjadi global pandemic ya, udah maksudnya masalah di seluruh dunia, dan masalah ini merupakan masalah yang penting karena terakhir tadi saya cek kasusnya udah sekitar 18 juta dengan kematian lebih dari 680-an ribu, dan di UK pun juga kasusnya banyak, angka kematiannya tinggi, dan di Indonesia juga trendnya masih meningkat. Jadi hari ini, kita akan bahas apa aja? Yang pertama, saya lebih fokus mengenai diagnostik tes, kemudian nanti kalau misalnya Mas Indra tentang vaksin, ini lebih ke soal diagnosis, kemudian RT-PCR, jadi karena saya diinfokan oleh Panitia bahwa ini adalah mixed audience, jadi mungkin nanti kalau bahasannya terlalu awam, mohon maaf untuk yang cukup mengerti bidang ini ya, ini maksudnya supaya bisa mengakomodasi semua audience. Kemudian, jadi kita fokus ke RT-PCR setelah ngomongin diagnosis secara umum, kemudian masuk ke yang memang lagi menjadi hot topic di Cambridge, yang lagi sedang diteliti, Samba 2 ini yang untuk membantu diagnosis COVID-19, dan hal-hal lain. Kalau kita masih ada waktu, jadi nanti tergantung kepada Bapak moderator. Oke, nah, kita mulai. Jadi, COVID-19 ini, balik lagi, ini adalah penyakit yang baru, jadi ibaratnya kita mesti keep up sama update setiap hari, banyak banget knowledge yang baru. Jadi, ini masalah sendiri di diagnosis, karena kadang itu dengan banyaknya report yang masuk, dengan presentasi penyakit yang beda-beda, ini kita susah untuk menentukan kapan kita harus mengaplikasikan tes diagnostik pada pasien A, kapan untuk pasien B, dan lain-lain. Kayak misalnya, sekarang itu presentation of COVID-19 udah lebih diverse. Sebelumnya kan cuma demam, dan gejala-gejala saluran pernafasan, tapi sekarang juga ada anosmia, atau kehilangan kemampuan untuk membaui, terus ada diare, bahkan banyak yang asimptomatik. Terus, problem dari COVID-19 diagnostik ini juga, banyak kali, banyak kasus kita tuh misklasifikasi, gitu. Terutama di triage problemnya. Pasien ini kita sangka COVID-19 banget, ternyata dia enggak, atau pasien yang kita sangka tidak COVID-19 sekali, ternyata dia COVID-19. Jadi, itu problematik, terutama di emergency unit ANE. Kemudian, masalah kedua, masalah selanjutnya adalah, kapan, when to discharge the patients, discharge planning-nya. Pasien ini misalnya, PCR-nya masih positif nih, tapi sebenarnya dia itu udah fit to discharge, gitu. Udah bisa pulang, tapi masih harus kita keep, karena PCR-nya belum negatif, misalnya. Kemudian, masalah selanjutnya, ini mungkin enggak terjadi di semua negara, tapi di beberapa negara, termasuk di UK juga, kita kan sekarang ini udah Agustus ya, enggak kerasa udah Agustus, 2020 udah Agustus aja, memasuki masa-masa akhir tahun nanti, akan ada penyakit-penyakit virus yang lain, misalnya influenza atau norovirus. Jadi, akan lebih tricky ketika kita harus mendiagnosis COVID-19 dan virus-virus lain. Nah, secara prinsipnya, COVID-19 testing ini kita bisa mendeteksi atau, prinsip diagnosisnya bisa mendeteksi molekuler, antibody, atau antigen, yang suka menjadi, sebentar ya, ini saya geser dulu, muka saya sendiri dan muka ujang, yang suka menjadi salah kaprah di banyak orang, itu kebanyakan mengklasifikasikan cuma dua aja, antibody sama antigen, padahal sebenarnya, kalau kita lihat secara lebih detil, itu tiga molekuler, antibody sama antigen. Bedanya apa? Kalau molekuler itu, kita deteknya adalah virus, jadi RNA dari virus itu sendiri, atau genetic material dari virus itu sendiri. Bedanya sama antigen, kalau antigen itu adalah bagian dari virus, terutama protein, yang bisa merangsang si antibody untuk mengenali. Nah, kalau antibody, banyak dari kita sudah tahu, itu molekul bentuknya huruf Y seperti ini, yang ujung-ujungnya itu dia fungsinya untuk mengenali antigen. Jadi, kalau secara ilustrasi, jadi kalau antigen itu, misalnya protein-protein ini, misalnya spike protein, terus envelope protein, terus nucleocapsid, terus membrane, jadi, oh iya, kalau misalnya nanti bakal banyak singkatan-singkatan, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti agak sulit dimengerti. Jadi, keantigen adalah protein-protein ini. Sementara si materi genetik adalah RNA yang di dalamnya. RNA ini fungsinya adalah untuk mengkode si protein-protein ini. Jadi, kalau misalnya molecular test yang paling reliable dalam mendiagnosis COVID-19, itu kita mendeteksinya adalah si RNA atau materi genetik, sementara kalau antigen-based test, itu yang biasanya di-detect adalah protein. Terus, sampelnya, kalau molecular sama antigen ini sama dari nasal, kalau molecular bisa dari nasal pharyngeal swab juga, sementara kalau antibody itu dari darah. Kemudian, informasi apa yang kita dapat kalau molecular atau antigen itu informasi mengenai infeksi yang terjadi sekarang, sedangkan kalau antibody, infeksi yang terjadi di masa lalu atau in the past. Jadi, kalau kita lihat grafiknya di sini, saat kita mulai bergejala atau mulai terinfeksi itu, materi virus ini akan naikkan, di sini kita mendeteksi si antigen atau molecular itu. Kemudian, makin lama makin turun. Sementara antibody di awal-awal periode infeksi, dia masih belum terdeteksi. Ini juga sebenarnya, antibody kan ada IgM, IgG. IgM itu lebih ke proses pas-fase akut, IgG lebih ke fase kronik. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut di Q&A. Jadi, hal ini, antibody test agak kurang berguna ketika di masa akut, sementara untuk mendeteksi molecular atau antigen ini, nantinya materi virus akan turun, sehingga kita mungkin tidak bisa mendeteksi lagi. Jadi, itu plus minusnya. Kemudian, yang paling reliable adalah yang molecular atau yang RNA-based, atau sebenarnya singkatannya adalah si NAAT, Nucleic Acid Amplified Test. Kemudian, kalau antibody, plus pointnya dia bisa mengidentifikasi mereka-mereka yang punya imunitas. Nanti saya bahas lebih lanjut. Sementara antigen ini, plus pointnya adalah kita bisa dapat informasi yang kurang lebih serupa dengan si molecular test ini, karena kan yang dideteksi adalah si bagian dari virusnya, tapi jauh lebih cepat, hasilnya lebih cepat. Beberapa kelemahan, kalau yang molecular ini, kalau hasilnya negatif, tidak bisa menggaranti bahwa dia akan negatif terus. Maksudnya, saya hari ini tes negatif, jangan-jangan besok bisa positif. Jadi, tidak ada garanti apa-apa. Sementara kalau antibody itu, dia lebih unclear informasinya. Maksudnya, adalah apakah saat diperiksa itu negatif karena masih di periode ini, jadi memang antibody-nya belum naik. Atau saat diperiksa positif, mungkin di sini. Jadi, memang masih positif, tapi sebenarnya sudah tidak relevan karena sudah tidak sakit lagi. Sementara kalau antigen-based test ini, kelemahannya adalah dia sensitifitas dan spesifisitasnya lebih rendah, sekitar 50-80 persen, dibandingkan yang molecular test ini selalu di atas 90 persen. Kita akan lebih spesifik mengenai molecular test ini. Metode yang digunakan adalah RT-PCR. Ini secara singkatan juga banyak yang kirain RT itu singkatannya real-time. Sebenarnya, RT itu singkatannya adalah reverse transcription. Jadi, kita tuh nama panjangnya, dia adalah real-time RT-PCR. RT ini reverse transcription. Kenapa reverse transcription? Karena kita akan mentranskripsi balik dari RNA ke DNA. Terus PCR singkatan dari polymerase chain reaction. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi, ini metode secara umumnya. Kita ambil dulu sampelnya dari nasal atau nasal pharyngeal. Lebih bisa ke dalam lagi. Kemudian, kita ekstraksi RNA-nya dari RNA virus ini. Makanya harus di lab yang lumayan tinggi bagaimana safety levelnya karena takutnya bisa masih transmisible. Masih mungkin untuk di-pulture. gitu ya. Nah, karena kita ini kan RNA dari virus. Nah, RNA dari virus itu kalau kita panjangin dia banyak gen-gen tertentu. Nah, sebenarnya kalau si PCR ini kita mendeteksi salah satu dari gene ini. Jadi, ada ORF1A misalnya ORF itu singkatan dari open reading frame. Kemudian SEMN yang tadi S itu kalau masih ingat spike, I itu envelope, M membrane, N nucleocapsid. Jadi, tergantung pemproduksi atau manufakturernya apa yang menjadi target gene-nya apa. Jadi, tergantung sih yang memproduksi. Tapi, pada prinsipnya sama. Misalnya, ini yang Altona dia, ini target genes-nya. gitu ya. Jadi, prosesnya adalah ketika dia sudah dapat RNA-nya, kemudian dengan suatu enzime, dia bisa diubah menjadi DNA. DNA itu single-stranded, kalau RNA itu single-stranded. Gitu. Jadi, dengan si reverse transcriptase ini, diubah menjadi dari RNA menjadi DNA. Nah, DNA-nya itu kita sebut dengan complementary DNA atau si DNA. gitu ya. Proses selanjutnya adalah kan dari tadinya cuma satu doang begini, dia jadi double-stranded. Oke. Setelah itu, si DNA-nya nanti akan terpisah menjadi dua, kemudian masing-masing akan ditangkap oleh DNA primer yang lain dan akan dipanjangkan oleh si enzime ini, tag DNA polymerase. Tag ini singkatan dari thermos aquaticus itu bakteri yang menjadi sumber si enzime ini karena dia tahan suhu. Nah, setelah itu proses yang selanjutnya adalah terpisah lagi. Yang dua itu terpisah lagi, kemudian masing-masing dipanjangin lagi oleh si enzime ini. Begitu terus sampai bersiklus-siklus, kurang lebih 30 sampai 45 siklus, sampai kita bisa yakin bahwa memang ada partikel virus di sampel. Karena kalau misalnya kita cuma pakai yang original, materi virus yang ada di sampel itu, itu sangat kecil sekali. Jadi, kurang spesif, kurang akurat. Nah, terus kemudian kita pakai fluorescent probe juga supaya nanti bisa ditangkap mesinnya secara real time untuk tahu nih, kayak gini, jadi amount of fluorescence-nya nanti ditangkap oleh si mesin itu dan nanti outcome-nya adalah cycle threshold. Jadi, kita tahu misalnya jumlah virusnya banyak, jadi dia setelah siklus ke-20 udah naik banget nih. sementara kalau misalnya virusnya mungkin materi virusnya sangat sedikit, viral load-nya sedikit, siklusnya lebih tinggi. Jadi, nanti hasil interpretasinya adalah positif seperti di grafik ini atau negatif. Kalau no virus, dia nggak bakalan bisa ditangkap sih fluoresensinya sama sekali meskipun sudah sampai siklus terakhir. gitu. Nah, tapi, lagi ada kontroversi mengenai cycle threshold value ini atau city value ini. Karena si city value ini sangat dipengaruhi oleh pertama sample collection-nya. Kemudian, maksudnya sample collection-nya apakah dia dari nasal atau dari nasal pharyngeal swab atau dari tempat lain atau dari paru misalnya. kemudian dipengaruhi juga dengan transport media. Jadi, saat kita, jadi ini contohnya. Gambarnya nggak ada sih. Jadi, setelah kita mengambil sample ini, kita akan masukkan di suatu tube khusus yang sudah ada media yang baik supaya si virus ini bisa tahan ada di situ. Nah, kadang yang bermasalah adalah viral transport media ini. Jadinya materi virusnya berkurang, viral load-nya berkurang. kemudian juga kondisi penyimpanan dan hal-hal lain. Kemudian, si cycle threshold value ini juga berbeda antara platform, antara merk, antara pabrik. Dan yang dimasalahkan adalah sekarang beberapa orang pengennya itu kalau mendiagnosis nggak cuma positif-negatif tapi ketahuan juga cycle threshold value-nya. Karena kalau si CT-nya ini rendah berarti virusnya banyak, kan? Karena tadi yang seperti saya bilang siklusnya biasanya 30-45. tapi kalau misalnya di siklus yang rendah dia udah kedeteksi berarti viral load-nya lebih banyak daripada yang siklusnya tinggi. Jadi, yang viral CT ini biasanya dia akan lebih rendah viral load-nya dan kemudian rata-rata nggak bisa dikultur lagi. Jadi, apakah meskipun hasilnya positif tapi kalau CT-nya tinggi seberapa bermaknanya, seberapa bergunanya informasi itu? Toh virusnya nggak bisa dikultur, mungkin virusnya juga nggak transmisible. kemudian masalah selanjutnya adalah mengenai implikasi. Karena yang suka jadi bermasalah adalah kapan kita bisa mendischarge patients. Karena global pandemic ini juga kita mesti ingat human aspect-nya. Gimana kalau pasien-pasien itu apalagi mereka yang di ruang isolasi, mereka pengen balik ke rumah untuk bersama keluarganya lagi. Kadang kita tuh patokannya berdasarkan PCR. PCR-nya harus sampai negatif dulu. Sedangkan PCR yang positif itu bisa jadi CT-nya itu tinggi. Misalnya kayak ada satu kasus, satu contoh yang sudah dipublish, sampai 3 bulan dia PCR-nya masih positif. Tapi kalau kita compare CT-value-nya yang 3 bulan itu dibanding pas dia akut dulu, CT-value-nya sudah jauh lebih tinggi yang pas 3 bulan itu. Jadi seharusnya dia sudah bisa dikategorikan sudah tidak sakit lagi. Gitu. Oke. Nah, antibody ini juga akhirnya kan menjadi pertanyaan kan sebenarnya fungsinya rapid test antibody ini karena tidak mengubah clinical action apapun. Karena kalau misalnya negatif, belum tentu dia tidak sakit. Kalau positif, mungkin saja dia itu ya memang jadi fast infection yang sudah tidak relevan lagi. Jadi kalau untuk fungsinya untuk mendiagnosis individual, itu tidak berguna si antibody rapid test ini. Tapi pada akhirnya sekarang kita bisa gunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Misalnya untuk sekarang kan juga banyak riset mengenai plasma donor ya. Jadi plasma dari orang-orang yang dulu sudah pernah terinfeksi COVID-19 kita donorkan pada orang-orang yang saat ini sakit. Jadi bisa mendonor antibody. Jadi kita bisa screening itu untuk tahu sudah pernah terinfeksi atau belum. Kemudian bisa juga untuk serial surveillance ini. Jadi untuk tahu di suatu komunitas berapa yang pernah sakit, berapa yang enggak. Kemudian juga untuk berfungsi untuk vaksin trial untuk tahu apakah immune responsenya itu terstimulasi setelah pemberian vaksin atau tidak. Jadi sekarang antibody test itu lebih fungsinya untuk ini dibanding untuk mendiagnosis pasien secara akurat. Nah kemudian yang muncul lagi grup baru jadi kan molecular antibody antigen yang grup baru adalah dia point of care testing singkatannya POTC. POTC itu kalau di dunia kedokteran jadi lebih ke metode diagnostik yang lebih mobile, lebih cepat, meskipun tingkat akurasinya kita perlu bandingkan sama gold standard dulu. Nah POTC ini sekarang yang lebih diutamakan adalah yang basisnya atau basicnya adalah molecular test. Jadi POTC yang nucleic acid amplified base test. Salah satunya adalah si Samba 2 ini. jadi Samba itu maksudnya bukan Samba Dance yang dari Brazil atau lagunya Ayu Ting Ting yang Samba Lado bukan. Samba ini singkatannya adalah Simple Amplification Based Assay diproduksinya oleh Diagnostics for the Real World ini Spin Out Company-nya Cambridge. Ini cukup promising karena dia cukup akurat dan sangat mengurangi waktu untuk menunggu hasil diagnosis itu. Jadi lebih cepat. Ini salah satu studi yang salah satu publikasi ini masih preprint sifatnya. Di sini kelihatan nggak sih? Oh ya. Salah satu principal investigator-nya adalah Prof. Raffi Gupta. Ini cukup kalau yang merisetnya di Adenwood Hospital cukup kenal nama ini terutama yang berhubungan dengan infeksi atau virologi. Di studi ini tim peneliti mencoba membandingkan meng-compare si Samba 2 ini dengan RT-PCR. Apakah akurat dan apakah berguna. Sebagai background tentu saja karena perlu triage protokol yang efisien yang cepat untuk tahu pasien A datang kita mesti masukin ke bangsal mana dia COVID-19 kita perlu masukin ke ruang isolasi apa nggak Nah ini nama setadinya COVID-X jumlah partisipan secara total tadinya 178 tapi yang di final analisis 149 karena ada beberapa alasan yang membuat partisipan-partisipan ini nggak eligible untuk di analisis further analisis gitu ya. Nah si Samba 2 ini sebenarnya secara historis dia itu dipakainya untuk mendiagnosis HIV dan banyak dipakai di negara-negara Afrika karena bisa memberikan hasil yang lebih cepat simple karena gini RT-PCR tadi kan kalau teman-teman lihat prosesnya panjang dan itu perlu training yang khusus saya juga pas pertama kali kerjain RT-PCR waktu itu yang terintas di kepala masa sih nggak bisa ada teknologi untuk mengautomatisasi semua proses ini karena agak males nah ini sebenarnya kayak kita bisa analogikan seperti RT-PCR yang otomatis meskipun ada beberapa teknik yang beda tapi saya nggak mau go into much details dan dia juga isothermal jadi kalau RT-PCR itu kan dia kita memanfaatkan suhu gitu jadi suhunya bisa 96 derajat terus kemudian di siklus yang lain bisa turun jadi dia otomatis user-friendly dia apa namanya basicnya adalah Nucleic Acid Amplification Test atau NAT itu dan dia men-target dua genes ini ORF1 sama e-genes gitu jadi di trial ini pasien-pasien itu diambil nasal atau fraud swabnya kemudian diperiksa dengan Samba2 CRT-PCR yang standard gitu ya karena kan kita harus membandingkan dengan gold standard itu kemudian tadi ya 199 subjek dan ini hasilnya cukup promising karena sensitivity-nya tinggi 97% specificity-nya juga tinggi 99% nah apa itu biar kita benar-benar tahu konteksnya apa itu sensitivity dan specificity kayaknya disini tadi saya juga melihat beberapa nama epidemiologi ternama Indonesia jadi mungkin mereka bisa menjelaskan lebih lanjut tapi intinya secara simple adalah di dunia kedokteran kalau kita punya alat diagnostik baru kalau kita mau mempromosikan itu kita mesti pastikan bahwa dia itu cukup comparable sama gold standard atau ground trust-nya nah disini oke kalau yang hasil tes-nya positif dan ternyata gold standard-nya positif kita bilang itu dia true positive kalau yang hasil tes-nya negatif dan dia benar ternyata hasil tes-hasil gold standard-nya juga negatif maka dia true negative yang jadi masalah adalah ada yang false positive dan false negative jadi false positive dari tes kita dia positif tapi sebenarnya dia itu negatif jadi kalau false positive itu ini kayaknya kebalik deh bentar jadi kalau false positive itu dia positif menurut alat kita padahal sebenarnya dia negatif di ground trust-nya atau di gold standard-nya sementara kalau false negative dia itu negatif menurut alat kita tapi sebenarnya dia positif gitu ya jadi kalau sensitivity itu analoginya kalau sensitivity cara menghitungnya adalah yang benar-benar true positive dibagi dengan semua yang positif menurut gold standard itu sementara kalau specificity yang true negative dibagi dengan semua yang negatif gitu ya nah kalau dari kasus ini kalau dari trial ini dari 117 yang hasilnya adalah positif menurut dari 32 pasien yang hasilnya positif menurut RT-PCR itu 31 positif menurut si alat ini sementara dari yang negatif 117 dia menurut alat ini juga 116 yang negatif jadi cukup promising nah kalau untuk screening sendiri kita lebih mencari alat-alat yang sensitivity-nya tinggi jadi kalau sensitivity itu lebih ke kalau bayangannya adalah kita punya alarm di rumah yang bisa mendeteksi yang bisa garanti security kita gitu jadi tiap ada gerakan yang aneh di luar rumah kita dia bisa mendetect gitu jadi sensitivity ini penting supaya kita bisa screening orang meski sesuspicious apapun alat kita bisa deteksi bahwa dia positif gitu kemudian hasil yang selanjutnya adalah yang menurut saya paling penting dia itu sangat mengurangi waktu dari waktu saat menunggu hasil diagnosis ini kalau dengan RT-PCR itu medianya 26 jam sementara dengan Samba 2 ini 2,6 jam saja jadi mempercepat hasil gitu nah ini kalau bisa dilihat ini adalah Kaplan Kaplan-Meier curve ini gampangnya ini aksesnya adalah waktu atau jam kemudian ini proporsi dengan hasil tes jadi bisa dibayangkan di atas 75% kasus sudah bisa mendapatkan hasil tesnya kalau waktunya itu sekitar 40 jam dari RT-PCR ini sementara dengan Samba 2 ini bisa lebih cepat kemudian additional benefit yang lainnya adalah bisa mengurangi jumlah orang yang kita taruh di area yang kira-kira ini mencurigakan untuk COVID-19 dan kemudian juga bisa menurunkan penggunaan ruang isolasi jadi benar-benar bisa dialokasikan untuk yang memang membutuhkan gitu ya jadi misalnya ini kalau misalnya di UK kan dia diklasifikasikannya green red atau amber nah tadinya itu kan banyak nih tinggi nih yang di amber kan 40% sebelum pakai Samba kemudian setelah pakai Samba kita bisa turunkan karena kita bisa dapat hasil tes yang lebih cepat kemudian juga untuk alokasi ke isolation roomnya karena kan pasti terbatas di isolation room itu tadinya 31% kemudian menjadi 21% oke jadi yang bisa disimpulkan dia bisa memberikan waktu yang lebih pendek untuk mendapatkan hasil dan juga waktu yang lebih cepat untuk definitive bed placement dari emergency unit oke ini sama sih Kapanmeyer curve juga bisa dilihat waktunya itu dengan si Samba itu dia bergeser ke kiri yang hitam ini dibandingkan dengan RT-PCR jadi bisa lebih cepat lebih efisien oke tapi dari studi ini juga ada beberapa hal yang perlu kita kritisi yang pertama mereka itu nggak pakai sampel yang sama maksudnya kalau dari patient A ya diambilnya dua kali sampelnya satu buat Samba satu buat RT-PCR dia nggak satu sampel kemudian dibagi dua karena itu nggak memungkinkan nggak visible jadi kita bisa argue jangan-jangan ada apa maksudnya mungkin ada apa ya pemurasesan yang berbeda kita nggak bisa kontrol sepenuhnya kemudian ini juga belum divalidasi untuk orang-orang yang asimptomatik atau orang-orang yang mild symptoms aja karena ini settingnya adalah hospital setting jadi orang-orang yang ke hospital kan yang memang dengan gejala yang mereka perlu dirawat kemudian oke ini dari Ujang ya bukan oke sorry kemudian cost effectiveness cost effectiveness juga perlu dipertanyakan gitu loh karena alat ini lebih mahal daripada RT-PCR yang standard oke ini beberapa research lain di Cambridge saya nggak bakalan jelasin satu-satu karena waktu juga terdebat terbatas jadi ada trial mengenai obat tapi ini masih basic science sifatnya jadi belum yang fase lebih lanjut kemudian kalau yang di departemen saya departemen pediatrics kita lebih ke manifestasi klinis di anak waktu itu juga sempat diangkat di BBC ada yang mirip seperti penyakit Kawasaki padahal dia COVID-19 kemudian kita helping with vaccine trials yang dari Oxford kemudian ini yang menarik si phylogenetic network analysis ini juga baru ada talknya kemarin dari Cambridge ini dari 160 complete genomic study dari 160 pasien ditemukan 3 central varian dari si virus ini ABC AC-nya ini yang di negara-negara Eropa Amerika pokoknya di luar East Asia sementara yang di ini yang di East Asia studi ini bisa membantu untuk tracing kasus-kasus COVID-19 yang undocumented jadinya kedepannya bisa mencegah second wave atau berulangnya penyebaran infeksi ini oke oke sekian dari saya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya maksudnya topiknya juga bisa melebar ke hal-hal lain atau mit atau yang lain kalau diperlukan terima kasih ya terima kasih ke Olga atas presentasinya ini menarik banget dan cukup detail ya mengenai deteksi untuk COVID-19 yang memang sekarang lagi trendy juga di Indonesia kadang ada perdebatan nih bagaimana sih sebenarnya deteksi yang harus dilakukan apakah swab test atau menggunakan rapid test karena banyak banget berita yang selewaran banget di Indonesia kayak rapid test mau dihentikan harus pakai PCR dan segala macam nah bagi rekan-rekan yang memang ingin mendiskusikan secara spesifik atau misalkan juga topiknya melebar ke arah yang lain Kak Olga ini siap untuk menjawab ya dan juga kita bisa diskusikan bareng-bareng nanti oke siap terima kasih Kak Olga kita akan lanjut ke pembicaraan kedua yaitu Indra yang akan membahas mengenai perkembangan vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan di Oxford dan sebenarnya bagaimana sih vaksin ini platform apa yang digunakan dan sudah sampai sejauh mana nanti akan dibahas oleh Indra nah bagi teman-teman yang ingin punya pertanyaan silahkan langsung diketikan aja di kolom chatnya ya untuk Indra di persilahkan ya jadi saya akan coba share dulu ya materinya oke udah ada ya oke ya udah ada sip ya jadi selamat siang semuanya jadi saya juga akan disclaimer dulu sebelum mulai bahwa saya ini beberapa hasil di sini bukan dari bukan 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 merupakan penyakit utama saya saya di sini hanya membantu untuk studi uji klinis dari kandidat vaksin salah satunya dari kandidat vaksin dari Oxford jadi di sini saya akan membahas mengenai inovasi yang kita gunakan untuk pengembangan vaksin untuk melawan COVID-19 ini jadi topiknya adalah faktor simpasa adenovirus untuk respon outbreak studi kasusnya adalah vaksin MERS dan COVID-19 jadi kita sebelum berbicara vaksin kita bicara dulu dengan virusnya mungkin ini gambar yang sudah kita pada kenal tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini adalah virus SARS SARS-CoV-2 SARS-CoV-1 dan hampir mirip-mirip sebenarnya yang paling penting adalah virus ini adalah salah satu virus yang virus SARS-CoV-2 ini adalah salah satu virus yang tergolong ke dalam beda coronavirus sama dengan keluarga tiga virus yang pernah menjadi epidemik di dunia ini SARS-CoV dan MERS-CoV yang paling penting adalah ini yang saya gambarkan kotak merah ini ini adalah spike protein tadi juga sudah dijelaskan oleh Olga yang merupakan target utama dalam proses pengembangan vaksin yang menggunakan vaksin subunit atau material genetik jadi jika vaksinnya menggunakan whole virus berarti artinya menggunakan seluruh bagian dari virusnya tetapi jika virusnya menggunakan vaksinnya menggunakan platform subunit kebanyakan vaksin yang dikembangkan saat ini hanya menarget protein spike ini nah kemudian berbicara dengan platform vaksin saya reminding lagi mungkin jika kita sudah baca di media itu kita sudah paham sudah sudah mengetahui banyak sekali platform yang digunakan untuk pengembangan vaksin COVID ini saya reminding kembali bahwa dan perbedaannya itu apa yang pertama ada whole virus whole virus ini artinya kita menggunakan seluruh bagian dari virus ini sebagai bahan utama vaksin baik itu virus yang sudah dilemahkan atau yang sudah di inaktivasi ini contoh-contoh vaksinnya yang sudah beredar sekarang yang menggunakan platform whole virus kemudian ada platform subunit artinya kita hanya menggunakan sebagian dari virus tersebut yang saya kotakin tadi yang spike protein jadi itu yang digunakan sebagai bahan utama vaksin subunit ini bisa kita desain sebagai protein seluler protein soluble atau jadi hanya protein spike-nya tadi terlarut di dalam larutan atau kita susun sedemikian rupa menjadi VLP VLP itu struktur yang menyerupai virus jadi bentuknya kayak virus tapi sebenarnya dalamnya sudah kosong atau tidak ada apa-apa jadi hanya protein spike tadi yang disusun sedemikian rupa menyerupai bola atau menyerupai virus kemudian ada platform terbarukan yaitu menggunakan genetic base ini contohnya ada vaksin DNA vaksin RNA atau viral factor viral factor ini maksudnya berarti kita menggunakan virus lain yang digunakan sebagai kendaraan untuk mendeliver vaksin kita seperti itu nah itu kita bicara dengan platform lalu bicara tentang bagaimana tahapan proses pengembangan vaksin sendiri jadi pada saat normal proses itu kita sebelum masuk ke dalam tahapan evaluasi klinis tentu saja kita harus melakukan uji pre-clinical terlebih dahulu untuk memastikan bahwa vaksin ini aman diberikan ke manusia jadi pre-clinical ini kita lakukan di animal kita bisa menggunakan animal untuk melihat safety immunogenicity atau bahkan melihat efekasinya kadang ada beberapa penyakit yang bisa digambarkan oleh hewan tertentu kadang juga tidak seperti itu lalu setelah lulus uji pre-clinis kemudian masuk ke dalam evaluasi klinis itu kita memasuki clinical trial fase 1 dimana fase 1 ini objektifnya itu adalah safety dan immunogenicity jadi biasanya vaksin-vaksin baru itu diuji di klinis fase 1 terlebih dahulu kemudian merekrut orang dewasa dengan jumlah yang masih sangat kecil mungkin sekitar 30-50 orang lalu dilakukan juga studi dose ranging atau untuk mengetahui dosisi yang tepat berapa kemudian regimen regimen itu pengaturan apakah satu kali atau dua kali vaksinasi seperti itu kemudian juga rute administrasinya apakah di inhalasi atau oral atau injeksi intramuskuler itu kita lakukan di fase 1 ini jadi objektifnya itu adalah safety dan immunogenicity safety artinya profil keamanan dari vaksinnya sendiri sedangkan immunogenicity adalah kemampuan dari vaksin ini untuk menginduksi tubuh membentuk respon imun seperti itu nah setelah berhasil masuk fase 1 jadi kita tamat ini dalam situasi normal ya dalam situasi normal kita tamatkan dulu fase 1 sampai beres yang biasanya sekitar 1 tahun tergantung dari protokol studinya kemudian masuk ke fase 2 di fase 2 ini objektifnya adalah untuk mengetahui safety lebih lanjut dan immunogenicity lebih jauh biasanya studi ini dilakukan di target populasi misalkan untuk COVID-19 ini mungkin target populasinya adalah orang yang berada di atas usia 65 tahun atau mungkin vaksin lain targetnya adalah pediatrik atau anak-anak jadi ini kalau tadi fase 1 itu diuji coba di orang dewasa itu berarti umuran sekitar 18 sampai 50 di fase 2 ini kita sudah melibatkan target populasi nah sama mungkin waktunya sekitar 1 atau 1,5 tahun tergantung dari desain studinya lalu fase 3 objektifnya itu adalah efekasi efekasi ini adalah untuk menguji seberapa efektif vaksin kita kan vaksin ini tujuannya untuk memproteksi kita dari penyakit infeksius jadi apakah kita ketika sudah divaksinasi apakah kita benar-benar terproteksi atau tidak itu diuji di fase 3 biasanya melebatkan populasi yang jumlahnya lebih besar tadi saya bilang imunajirik itu apakah vaksin itu bisa menghasilkan respon imun atau tidak tapi setiap respon imun yang dihasilkan itu belum tentu bisa memberikan proteksi makanya ada studi yang namanya studi infikasi untuk melihat apakah respon imun yang dihasilkan itu bisa memberikan proteksi atau tidak kemudian jika sudah lulus fase 3 vaksin siap dilisensing dan disebarkan secara luas nah itu dalam keadaan normal namun dalam situasi pandemik tentunya kita tidak bisa mengikuti proses alur ini karena akan butuh waktu yang sangat lama sehingga ada yang namanya jalur akselerasi atau jalur percepatan nah disini saya ingin menggambarkan kenapa sebenarnya vaksin melalui jalur akselerasi ini juga sebenarnya ini jalur yang normal yang kita lakukan maksudnya jalur yang biasa dilakukan ketika dalam situasi pandemik untuk mempercepat pengadaan vaksin jadi bagi yang ragu kenapa vaksin itu vaksin COVID baru pandemik baru terjadi outbreak baru terjadi akhir tahun lalu kemudian vaksinnya sekarang sudah kandidatnya sudah ada ya karena studinya menggunakan studi jalur akselerasi ini jadi sama itu juga sebelum masuk ke uji coba ke manusia itu perlu di uji coba pre-klinikal terlebih dahulu karena kita harus yakin bahwa vaksin ini aman sebelum di uji coba ke manusia kemudian kita melakukan yang namanya jalur percepatan artinya jika tadi yang klinikal fase 1 itu studinya berakhir dalam 1 tahun sebelum studi ini berakhir dalam 1 tahun misal katakanlah 3 bulan itu sudah masuk ke dalam tahapan uji klinis fase 2 jadi semacam overlapping kenapa bisa dilakukan seperti itu karena biasanya ada beberapa time frame yang data kritikal itu kita sudah bisa dapatkan misalnya dalam waktu 3 bulan data safety sudah bisa terlihat dan data immunogenicity sudah bisa terlihat jadi kita bisa masuk ke tahapan fase 2 tetapi follow up tetap dilakukan jadi jika ada yang bilang kapan uji klinis sudah berakhir atau belum sebenarnya uji klinisnya belum berakhir pasti berakhirnya tahun depan tetapi data kritikalnya sudah bisa kita dapatkan kenapa kita bisa masuk ke tahapan uji klinis fase 2 dan fase 3 jadi ini bisa mempercepat proses pengembangan uji klinis dari kandidat vaksin baru disini juga ada yang namanya licensing tapi biasanya for emergency use jadi vaksin ini bisa dilahirkan untuk respon terhadap outbreak atau pandemic ketika ketika pandemic atau outbreaknya sudah berakhir maka pengembangan vaksin yang lainnya itu harus kembali masuk ke dalam jalur yang normal seperti itu ada juga beberapa kasus yang bisa lebih cepat lagi sebagai contohnya itu adalah vaksin yang dikembangkan di Oxford yaitu kita melakukan recruitment dalam satu kali waktu untuk fase 1 dan fase 2 dan fase 2 untuk fase 3 itu dalam jadi kita melakukan recruitment dalam satu kali waktu itu bisa mempercepat proses lagi kenapa kita bisa melakukan seperti ini karena platform yang kita gunakan itu sudah pernah kita uji coba ke dalam kandidat vaksin lainnya sehingga terkait safety dan terkait safety-nya kita sudah bisa kita sudah mendapatkan gambaran bahwa platform ini biasanya memberikan kipiat kejadian pasca imunisasi seperti ABCD jadi kita bisa antisipasi dengan ABCD seperti itu lalu juga platform ini kita sudah pernah gunakan untuk vaksin MERS jadi untuk NCOV ini kita sudah tahu dosis berapa yang biasanya yang bisa menginduksi naturalisasi antibody sehingga kita tidak lagi melakukan studi dosis ranging seperti itu kemudian jika kita berbicara tentang objektif tadi kan objektifnya ada safety immunogenicity dan efficacy sebenarnya nilai value dari objektif itu ada yang mengontrol atau tidak jika kita mengacu kepada target product profile WHO untuk vaksin COVID ini jadi di sana ada jika kita masuk ke website-nya itu ada list sebaiknya vaksin ini profilnya seperti apa ada target ideal ada target minimum saya akan highlight beberapa yaitu yang masalah efikasi efikasi ini berarti seberapa efektif ke vaksin ini WHO sendiri menargetkan 70% dari orang yang divaksinasi itu terlindungi artinya kalau misalnya ada 10 orang yang divaksinasi minimum ada 7 orang yang terproteksi itu target idealnya jadi tidak harus 100% semua orang yang divaksinasi itu terproteksi kemudian target minimumnya itu adalah 50% jadi TPP dari WHO ini menyebutkan bahwa minimum ada 5 dari 10 orang itu terproteksi oleh vaksin COVID ini tentu saja kita ingin menghasilkan vaksin yang efikasinya 100% tetapi dalam situasi pandemik ini diharapkan vaksin harus cepat ada sehingga kita bisa mempercepat proses terbentuknya herd immunity atau imunitas kelompok seperti itu jadi pandemik bisa segera berakhir seperti itu lalu masuk ke dalam vaksin Oxford jadi kita menggunakan platform teknologi viral factor viral apa yang digunakan untuk proses delivery vaksinnya yaitu kita menggunakan simpanse adenovirus atau kita beri nama CHADOX1 jadi ini cara penulisannya memang seperti ini CH ini adalah simpanse AD adenovirus OOX1 itu kode dari kita sendiri nah lalu apa CHADOX1 ini jadi dia itu adalah adenovirus jadi dia salah satu kelompok virus yang bernama adenovirus yang biasanya bersirkulasi di simpanse tidak hanya di simpanse sebenarnya manusia juga biasa terinfeksi dengan adenovirus ini tetapi kita menggunakan adenovirus yang bersirkulasi di simpanse mengapa? karena kita rasa adenovirus ini memiliki keunggulan sebagai faktor ketimbang kita menggunakan adenovirus yang berasal dari manusia karena kita sudah sering terpapar dengan jenis adenovirus tersebut otomatis kita sudah memiliki beberapa sudah memiliki imunitas terhadap faktor tersebut sehingga dikhawatirkan akan mengurangi efeksi dari vaksin tersebut tapi ketika kita menggunakan faktor ini diharapkan kita belum memiliki kekebalan sehingga efektivitas virus ini untuk mendeliver vaksin ini bisa lebih tinggi jadi adenovirus ini kita sudah medifikasi secara genetik sehingga dia tidak memperbanyak diri di makhluk hidup terutama di hewan dan manusia jadi ketika kita disuntikan vaksin ini si virus ini tidak akan memperbanyak diri di dalam tubuh kita sehingga akan meningkatkan keamanan dari vaksin ini kemudian mampu membawa gen atau DNA dari organisme lain ini adalah karakteristik yang menguntungkan kenapa? artinya virus ini kita bisa sisipkan gen target yang kita bisa gunakan untuk mendeliver vaksin kita lalu sehingga aman dan bisa menjadi agen pembawa vaksin nah bagaimana vaksin Chadox NCoV ini dibuat dan bagaimana vaksin ini bisa bekerja di dalam tubuh jadi tadi ada virus virus itu mempunyai material genetik Chadox sorry coronavirus SARS-CoV ini mempunyai material genetik RNA sorry RNA kemudian RNA-nya itu dengan dengan metode cloning modern itu kita sisipkan ke virus adenovirus sehingga adenovirus yang kita inginkan membawa gen dari virus SARS-CoV-2 kemudian virus ini kita adenovirus yang membawa kode genetik kode genetik spike tadi kita injeksikan ke manusia sehingga manusia sendirilah yang akan memproduksi protein spike yang berasal dari virus SARS-CoV-2 itu tadi nah protein ini kan sebenarnya dalam tubuh kita adalah protein asing setiap protein asing yang masuk ke dalam tubuh itu akan direspon oleh tubuh sebagai antigen atau zat asing yang akan memicu proses terbentuknya respon imun nah respon imun yang dihasilkan itu bisa beragam bisa seluruh atau humoral nanti akan saya jelaskan apa bedanya sehingga ketika kita sudah divaksinasi menggunakan adenovirus ini dan tubuh merespon protein yang dihasilkan sebagai antigen tubuh akan menghasilkan respon imun kita katakanlah antibodi di mana antibodi tersebut akan berguna untuk menetralisir virus yang nanti akan masuk ke dalam tubuh tentu saja selain menghasilkan antibodi kita menginginkan fitur lain dari hasil vaksinasi yakni sel imun memori yang warna merah saya gambarkan yang fungsinya untuk yang namanya memori artinya dia bisa menyimpan data yang fungsinya tentu saja menyimpan data infeksi dari SARS-CoV-2 ini sehingga ketika ada inversi kembali di masa depan tubuh akan menghasilkan antibodi dengan lebih cepat ketimbang dengan natural infection seperti itu jadi tadi saya bilang ada seluruh humoral imunitas kenapa jadi kalau kita dengarin berita wah vaksin ini bisa menghasilkan antibodi dan neutralisasi antibodi atau orang yang sudah terinfeksi apakah bisa menghasilkan antibodi atau tidak seperti itu sebenarnya dalam sistem imun itu ada dua jenis fungsi efektor ada dua jenis sistem imun yang bisa memiliki fungsi efektor fungsi efektor artinya adalah fungsi pengeksekusi dibilangnya yaitu pertama antibodi antibodi itu adalah molekul protein yang berbentuk yang tadi bawal gak bilang yang kedua adalah selular jadi sebenarnya kita jangan lupa bahwa ada sel-sel di dalam tubuh kita juga yang bekerjanya sebagai eksekutor seperti itu sampai saat ini belum tahu kekebalan terhadap respon imun manakah yang memberikan kekebalan terhadap SARS-CoV-2 ini sehingga desain vaksin yang bisa menginduksi baik respon imun selular dan humoral itu sangat menguntungkan karena sampai saat sekarang kita tidak tahu sebenarnya respon imun apa yang berkorelasi dengan proteksi nah untuk CHA-DOX-1 ini kita sudah gunakan untuk berbagai jenis kandidat vaksin lainnya dari mulai MERS, Zika, malaria, NIPA dan beberapa penyakit yang kemungkinan akan mengakibatkan pandemik yang akan saya highlight adalah MERS-CoV ini jadi MERS-CoV adalah salah satu coronavirus lain yang dulu mengakibatkan epidemik di daerah Arabian Peninsula jadi kita melakukan studi kandidat vaksin MERS di UNTA dan Resus Makaka dan juga kita sudah melakukan uji coba di manusia untuk vaksin MERS ini dan di dalam vaksin MERS ini kita lakukan dosis ranging sehingga kita sudah tahu untuk MERS ini berapa dosis yang diperlukan agar vaksin ini bisa menginduksi neutralisasi antibody jadi hasil studi di MERS ini kita coba aplikasikan di hasil uji klinis vaksin NCOV-19 sebelum kita masuk ke manusia kita uji coba dulu di Resus Makaka dan dari Resus Makaka ini dihasilkan bahwa vaksin ini terbukti bisa mencegah timbulnya penyakit dari monyet yang sudah divaksinasi kemudian di challenge dengan virus SARS-CoV-2 kemudian ini data terbaru dari hasil uji klinis fase 1 dan 2 yaitu safety dan immunogenicity disini disebutkan bahwa vaksin ini sangat aman dan lumayan tubuh dapat menterolasi dengan baik kemudian immunogenicity vaksin ini bisa menginduksi tidak hanya respon imun moral atau antibody tetapi vaksin ini juga bisa menginduksi respon imun seluler dan juga respon imun antibody yang dihasilkan bisa menetralisir virus SARS-CoV-2 ataupun pseudovirus yang digunakan sebagai uji netralisasi seperti itu nah jadi apa langkah selanjutnya tentu saja studi masih berjalan langkah selanjutnya kita menunggu data efikasi data yang sangat-sangat ditunggu ya seperti itu mungkin kita bisa kembali ke ujang terima kasih Indra atas penjelasannya terkait dengan CADOX1 dan perkembangannya saat ini seperti apa nah sekali lagi bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan silakan langsung saja diketikan di kolom chat ini karena kita masih memiliki waktu hingga satu jam ke depan untuk diskusi lebih panjang dan topiknya juga bisa melebar ke hal lain kalau misalnya rekan-rekan ingin membahas lebih lanjut ya dan memang topiknya ini sangat relevan sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak sekali orang Indonesia yang ingin tanyakan terkait dengan perkembangan baik vaksin maupun deteksi nah ini saya juga penasaran banget nih ingin nanya dulu nih ke Olga mungkin ya untuk yang pertama terkait dengan diagnostik untuk COVID ini nah di Indonesia sendiri kan sekarang banyak sekali metode yang dipakai oleh masyarakat ya mulai dari rapid test menggunakan antibody dan juga menggunakan PCR nah sebenarnya ada juga berita nih yang menyarankan bahwa Indonesia tidak lagi menggunakan antibody rapid test menggunakan antibody karena memang tidak sesuai setelah yang dijelaskan oleh Olga tadi nah sebenarnya harusnya seperti apa sih apakah kita harus gunakan semua metode diagnostik untuk menentukan hasil akhir apakah pasien itu positif atau tidak ataukah harus ada protokol tertentu yang memang sudah satot yang disarankan kalau seseorang pasien itu dinyatakan positif karena kan kita nggak tahu nih bisa jadi nanti tadi fals negatif atau positif palsu dan lain-lain bagaimana Pak? unmute oh sorry sebentar ya ke PPI Oxford mungkin boleh tolong unmute oke oke terima kasih Ujang pertanyaannya itu mungkin sangat relevan ya balik lagi kalau misalnya seolah testing itu aku mesti tanya balik nih kayak ini tujuannya apa kalau untuk misalnya untuk mass screening untuk semua orang yang asimptomatik gitu misalnya mungkin rapid test atau rapid antibody itu nggak apa-apa gitu cukup helpful tapi kalau misalnya untuk mendiagnosis seorang pasien untuk menentukan clinical action kita selanjutnya apakah perlu hospitalized dan lain-lain itu perlu yang lebih akurat atau si RT-PCR itu tapi balik lagi RT-PCR ini dia mendeteksi materi virus ya karena materi virusnya plus atau negatif dia tidak mendeteksi seberapa infeksiusnya virus itu seberapa apa namanya transmisiblenya seberapa viable-nya virus itu apakah virus itu bisa di-culture apakah itu cuma sedikit gitu loh RNA-nya jadi informasinya tergantung untuk apa maksudnya testingnya ini untuk apa dan kalau saya itu mikirnya ini kan COVID-19 ini adalah global pandemic ya tapi yang diperlukan yang diperlukan adalah local action jadi negara yang satu bisa beda sama negara yang lain karena si COVID-19 prevalence ini beda-beda between countries to countries gitu terus dari tadi juga saya kurang disiplin penamaan nggak seperti Mas Indra saya bilang jadi COVID-19 itu adalah disease-nya sementara SARS-CoV-2 virus itu adalah nama virusnya jadi balik lagi tujuannya apa si testing ini kalau untuk clinical diagnostic kita memang harus berpatoka ada si RT-PCR makanya dalam hal ini sunbatu itu cukup promising karena dia prinsipnya more or less sama kayak si RT-PCR tapi dengan waktu yang lebih cepat dan semuanya otomatis jadi nggak perlu ada training khusus itu beneran kayak taruh sampel masukin alat that's it gitu kalau misalnya teman-teman yang pernah memiliki pengalaman riset molekuler tahu ya betapa ribetnya dari sampel kita ekstraksi dulu RNA-nya itu proses panjang sendiri nggak langsung kayak gitu aja dari situ juga kita apa menyiapkan RT-PCR-nya juga lumayan lama sebenarnya si sambatu ini lumayan promising dalam hal itu gitu sih kalau bisa saya simpulkan kalau hanya untuk sekedar ingin mengetahui secara dini silahkan gunakan rapid test antibody tapi itu bukan merupakan patokan utama secara klinis gitu ya oke ya ya dalam arti kata kalau antibody-nya negatif itu belum tentu nggak sakit kalau antibody-nya positif belum tentu sakit ini pertanyaan lanjutan nih ini juga kebetulan lagi ramai juga di grup saya terkait dengan city value tadi Olga kan tadi sempat bahas ya mengenai city value yang angkanya di 45 dan juga 35 dan jika cycle-nya itu tinggi atau titer si virusnya itu tinggi maka cycle-nya itu kan dia sudah mulai apa namanya sudah mulai meningkat gitu ya di cycle sekitar 20-21 nah apakah di city value 35 itu merupakan gray area jadi bisa saja mungkin ada remnan si virus gitu di tubuh kita padahal itu tidak infeksius gitu tapi PCR bisa mendeteksi karena disitu ada remnan si RNA virus itu nah di rumah sakit sendiri ketika ada di gray area tadi di city value 35 penentuan positif atau negatifnya itu berdasarkan patokannya hanya city value atau juga ada clinical manifestation lain seperti misalnya sesak nafas dan lain-lain oke iya terima kasih Ujang ini juga iya sih maksudnya masalah yang banyak dibahas di mana-mana tadi di grup keluarga ya maksudnya di grup whatsapp keluarga enggak ya enggak bercanda ya jadi iya jadi gini enggak semua fasilitas kesehatan itu publish result-nya in city value biasanya cuma positif-negatif itu sih yang jadi masalah atau kayak tadi yang dipublish juga dia positif-negatif gitu makanya banyak yang kasus-kasus yang apa namanya ini sebenarnya kenapa positifnya kayak lama banget jadi pasiennya enggak bisa di discharge segala macam nah kalau tadi ingat lagi prosedurnya RT-PCR itu dia dari kecil banget materi RNA dia dijadiin DNA dulu kemudian dari DNA dia dipisah kemudian di copy lagi jadi setiap setiap siklus itu akan mendablekan materi virus jadi bayangin kalau setiap siklusnya nambah-nambah-nambah materi virusnya akan lebih banyak lagi jadi dengan awalnya sedikit pun lama-lama bisa teramplifikasi bisa banyak makanya tadi benar yang Ujang bilang kalau jangan-jangan itu sebenarnya enggak terlalu relevan nih kalau misalnya siklusnya sebenarnya udah tinggi jadi kalau saya pribadi kalau hasil diskusi sama beberapa yang lebih pakar lebih baik itu kita compare antara RT-PCR pas dia baru masuk nih pasiennya sama RT-PCR pas misalnya kita mau discharge dia kalau udah menurun kira-kira roughly udah menurun mungkin bisa dengan berpatokan bahwa semua clinical manifestation udah resolve gitu dari dia sesak dan segala macam terus kalau dari point of view sebagai dokter ini juga dari dulu sih pas saya kuliah selalu ditekankan bahwa kita enggak mengobati hasil lab atau hasil diagnostik tapi kita mengobati klinis jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan tapi balik lagi ya maksudnya beda dokter beda pertimbangan apalagi kalau yang udah banyak pengalamannya apalagi mungkin pernah mengalami bahwa tadinya perbaikan terus tiba-tiba memburuk gitu jadinya dia lebih cautious lagi jadi itu yang harus diperhatikan tapi prinsipnya di sini adalah masalah itu terjadi dalam hal COVID-19 pandemi ini ketika healthcare itu sudah overwhelmed jadi kita harus melindungi si fasilitas kesehatan tenaga-tenaga kesehatan yang berkontribusi di dalamnya yang saya sedih itu di Indonesia kadang-kadang sistemnya sudah overwhelmed dengan PPI atau APD alat bendung diri yang enggak adekuat jadinya banyak korban banyak yang meninggal dari nakas itu sendiri itu sih yang harus kita benar-benar waspadai nah ini juga mungkin jadi informasi buat rekan-rekan di Indonesia saat ini atau ya mungkin rekan-rekan semua bahwa untuk menentukan positif atau negatif itu tidak juga para dokter tidak serta-merta oh ini negatif tapi juga banyak pertimbangan ya selain PCR dilihat dari berbagai macam hasil juga gitu ya Olga ya nah ini pertanyaan lanjutnya mungkin untuk Indra terkait tadi apa namanya penentuan positif atau negatif pasien karena kan salah satu patokan ketika uji klinis vaksin itu adalah mengetahui seberapa efektif vaksin itu terhadap tubuh manusia ya di clinical phase 3 tadi nah patokannya sembuhnya itu apakah juga menggunakan city value ini menggunakan hasil PCR atau hanya dari respon antibody saja Indra kalau dilihat dari protokol uji klinis yang sudah di website di upload ke website clinical trials.gov itu antibody ini ini adalah bagian dari exploratory immunology jadi bukan yang menentukan bahwa vaksin ini efektif atau tidak vaksin ini efektif atau tidak itu ditentukan oleh seberapa banyaknya orang yang divaksinasi itu terproteksi dengan menggunakan metode QPCR jadi kita kan uji klinis ini terkontrol artinya ada satu kelompok orang yang divaksinasi menggunakan vaksin CHADOX and COVID-19 ada juga kelompok yang divaksinasi menggunakan placebo dalam studi kita kita menggunakan vaksin meningitis nah harusnya orang-orang yang divaksinasi oleh vaksin meningitis itu ketika dia terpapar jadi kita tidak melakukan uji challenge jadi paparan ini bisa berasal dari aktivitas mereka yang memang beresiko kemudian mereka terpapar secara alami kita cek apakah mereka terpapar dengan virus SARS-CoV-2 atau tidak melalui QPCR jika terpapar apakah mereka ada gejala klinis lainnya atau tidak seperti itu jadi emang decide mereka terproteksi itu dari hasil QPCR kemudian dari hasil uji klinis dari kondisi klinisnya oke terima kasih nah ini masih terkait vaksin nih ini banyak banget apa namanya informasi seliweran yang saya terima juga terkait dengan approval dari vaksin itu untuk clinical phase nah saya mendengar kabar ini entah ini hanya seliweran atau seperti apa mungkin nanti Indra bisa klarifikasi kalau misalnya sekarang ini kan orang-orang banyak banget nih nyari vaksin ya di dunia ini nah karena saking orang-orang itu ingin dapat vaksin jadi apa namanya badan regulator terkait itu kalau udah ada kandidat yaudah di approve aja nih buat clinical phase karena kita pengen cepat-cepat dapet itulah sebabnya sekarang banyak banget kandidat-kandidat vaksin bukannya di Oxford tapi juga ada di apa namanya di Amerika di Rusia bahkan sekarang udah banyak berita tentang oh vaksin Rusia bahkan sekarang sudah mulai akan ke pasaran sebentar lagi gitu kan nah saya mendengar seliweran kabarnya itu bahwa badan regulator itu sekarang yaudah approve-approve aja kalau misalnya sudah ada kandidat vaksin memang seperti itukah atau memang ada banyak banget tahapan yang harus dilakukan ketika suatu calon vaksin ini di approve untuk masuk ke clinical phase Indra ini seliwerannya dari grup keluarga juga jadi kalau misalnya kita melihat draft landscape yang ada di WHO itu sebenarnya dari sekian ratus kandidat vaksin itu yang baru masuk ke kandidat uji klinis itu hanya sekitar 25 atau di bawah 30 lah jadi gak itu sebenarnya kalau presentase masih sangat sedikit dibanding dengan seberapa banyak kandidat yang sudah didaftarkan masuk ke dalam draft landscape vaksin WHO jadi meskipun meskipun vaksin ini sangat ditunggu-tunggu tapi badan regulator itu tetap mengawasi secara ketat dan semua parameter itu harus tetap terpenuhi terlebih dahulu jadi kemarin juga kita sebelum melakukan uji klinis itu kita ada satu badan lembaga namanya DSMB itu Data Safety Monitoring Board itu meminta data hasil pre-klinisnya sebelum kita masuk ke dalam uji klinis yang mana memang kita harus provide dulu sebelum kita bisa masuk uji klinis seperti itu jadi badan regulasi tidak melonggarkan kriteria agar vaksin ini bisa masuk ke dalam uji klinis atau bahkan bisa nanti licensing tetapi badan regulasi itu mungkin badan regulasi itu akan memberikan jalur akseliasi dimana proses administrasi itu akan menjadi prioritas sehingga proses baik proses licensing atau pendaftaran itu bisa menjadi lebih cepat seperti itu nanti pun jika ada satu vaksin yang sudah terlisen itu bukan berarti dia mengorbankan efekasi atau safety atau apanya tetapi memang data-data yang dibutuhkan untuk bisa memberikan kesimpulan bahwa vaksin ini aman dan efekasi itu sudah didapatkan seperti itu tinggal follow up-nya saja nanti kemudian tapi sebagai klarifikasi sampai saat ini belum ada kandidat vaksin yang memang di-approve sudah efektif untuk COVID-19 baru dalam proses dari semua kandidat vaksin yang dari semua studi yang sudah dipublikasikan itu belum ada kandidat yang sudah memberikan data efekasi jadi hanya baru data safety dan immunogenesitas jadi sampai sekarang itu belum ada satu kandidat yang kita bisa sebut bahwa kandidat ini efektif atau tidak ya 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 baik ya kembali lagi saya ingin penasaran lagi ke Olga mengenai deteksi COVID-19 ini tapi bukan dari grup keluarga ya tapi ada beberapa dari grup keluarga pertanyaan-pertanyaan kadang membuat saya iritasi tapi ingin dijelaskan gitu ya jadi susah banget ngejelasin gimana untuk memberikan penjelasan kepada mereka ini pertanyaan terkait deteksi tadi kan menarik banget ya Samba 2 ini menggunakan metode tidak seperti PCR karena tidak harus apa namanya menggunakan proses yang banyak harus di convert dan segala macam ini tuh sorry ini buat klarifikasi aja berarti menggunakan apa namanya metode lem ya atau tanpa amplifikasi atau bagaimana ya enggak dia dengan amplifikasi jadi sebenarnya kalau saya bisa analogikan ya RT-PCR tapi yang otomatis yang lebih optimized simpler gitu jadi memang mesinnya ini beda tapi prosesnya more or less sama dari RNA dia ubah dulu dia reverse transcripted dulu jadi DNA kemudian di amplified makanya ini point of care testing nucleic acid amplified test jadi metodenya atau konsepnya sama seperti PCR gitu ya si DNA dulu kemudian baru cek nah untuk harga nih Olga kalau PCR yang kita tahu kalau PCR yang kita tahu di Indonesia salah satu hambatannya itu kan sekarang kan sebenarnya jadi hambatan kenapa sih deteksi di Indonesia itu lama karena kan PCR mesinnya mahal banget ya nah kalau sambal 2 ini kan tadi Olga bilang ini lebih cepat karena point of care dari sisi harga sebenarnya lebih efektif gak sih dibanding PCR bentar jadi kalau untuk harga aku kurang menguasai sih maksudnya apa namanya kurang ya maksudnya kurang menguasai maksudnya kurang kurang tahu kayak harga PCR machine berapa harga sambal 2 machine ini berapa yang jelas memang sambal 2 machine ini dia lebih baru dan dia lebih mahal gitu tapi kayak misalnya sebagai contoh kita kan ngeliatnya itu apa ya kemaslahatan bagus gak sih kata-kata untuk kemaslahatan yang lebih baik dalam arti-kata gini kayak sambal yang original itu HIV diagnosis yang lebih cepat dan untuk di negara-negara Afrika dan itu kayak bisa supaya lebih cepat terdiagnosis cepat ketetip juga kan nah akhirnya secara cost effective lebih cost effective meskipun dia lebih tinggi harganya tapi karena lebih bisa bermanfaat banyak orang jadi kedepannya juga lebih banyak bisa save more lives dibanding pakai alat yang standard jadi kalau yang sambal 2 ini memang sekarang lagi berusaha mencari support dari government juga gitu untuk lebih banyak mesinnya dan lebih banyak dipakai di rumah sakit-rumah sakit dan kalau kayak misalnya di Adenbrook Hospital di sini di Cambridge itu juga lebih diutamakan untuk supaya tahu juga misalnya di bangsal COVID-19 kita tahu nurse yang terinfeksi berapa atau dokter yang terinfeksi berapa supaya bisa lebih cepat tahu gitu loh lebih lebih cepat terdeteksi daripada kalau dengan metode yang biasa jadi sebenarnya mungkin kurang terlalu menjawab pertanyaannya mohon maaf kalau secara cost-effectivenya lebih cost-effective mana cuma sebenarnya promising memang perlu banyak studi lanjutan sih untuk tahu dia itu apa ya efeknya itu sebesar apa untuk apa untuk menanggulangi si pandemi ini dalam arti kata melindungi si tenaga kesehatan mempercepat proses dari triage sampai pasien-pasien itu bisa dialokasikan di ruangan-ruangan yang sesuai sama untuk mendischarge pasiennya juga bisa lebih cepat clinical decision-nya oke berarti keutamaan dari Samba 2 ini dari segi kecepatan hasil yang akan didapatkan ya jadi lebih banyak orang yang akan ke-cover tapi kalau dari segi harga Olga belum terlalu iya karena kalau kalau ke website-nya ke diagnostics for real world ini mereka juga nggak terlalu transparan untuk ininya sih maksudnya untuk pricing dan segala macem dan ini juga kenapa mereka uji cobanya di Cambridge dan segala macem karena memang kayak spin-out company dari Cambridge itu sendiri sih jadinya lebih maksudnya udah banyak yang koneksi-koneksi dan si Profesor Raffi Gupta ini dia juga yang mengembangkan untuk tadi yang Samba untuk yang HIV diagnosis di beberapa di banyak negara Afrika oke yang jadi bikin aku penasaran juga ini terkait dengan deteksi atau metode deteksi untuk COVID dan SARS-CoV-2 ini di berbagai negara apakah setiap negara itu punya aturan tersendiri untuk apa namanya testing dan penentuan positif-negatif misalnya di Indonesia itu ya penentuannya seperti ini di UK seperti ini atau misalnya di Amerika seperti ini atau memang ada standar internasional sebenarnya atau diserahkan ke negara masing-masing standar internasional itu sih maksudnya kalau dibilang ada ada ya karena maksudnya kan ada guidelines ada hasil publikasi-publikasi studi juga cuma beberapa negara akhirnya ya mereka keluarin policy sendiri gitu makanya kayak mungkin ada slight differences between negara yang satu sama negara yang lain gitu kayak misalnya mungkin kalau di contohnya misalnya kalau di Jerman mungkin dia kayak screeningnya lebih masif dibanding di UK atau di Indonesia gitu cuma mungkin ada pertimbangan sendiri jadi kalau misalnya kayak di Amerika tadi agak relevan sama yang badan yang mengawasi untuk vaksin kalau di Amerika juga kayak FDA-nya juga banyak yang isu-isu berseliuran bahwa lebih cepat approve kayaknya tuh kalau untuk diagnostik FDA sama UEA deh lupa sih singkatain yang satu lagi mereka katanya lebih cepat approve untuk alat diagnostik kalau kayak di Amerika sendiri banyak banget sih platform diagnosis tuh banyak banget manufacturer-nya banyak banget karena memang ininya tinggi apa namanya demand-nya tinggi demand-nya tinggi dan bahkan bahkan mereka tetep bermasalah dalam hal supply chain-nya kayak masih masih susah gitu untuk supply-nya jadi akhirnya nge-push lagi dari pihak hospital nge-push lagi untuk manufacturer untuk 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 bikin banyak alat diagnostik kayak satu contohnya ada metode diagnostik yang kita bisa pooling samples-nya jadi kalau misalnya aplikator untuk nasal swab-nya lagi kurang lagi rendah kita bisa pakai sample lain terus nanti di-pool sama sumber sample yang lain gitu nah ini juga di-kritisi kalau metodenya sebenarnya nggak terlalu akurat nggak terlalu sensitif spesifik dan lain-lain gitu sih jadi menurut saya kalau misalnya secara guideline memang sekarang yang sudah dipublikasi yang reliable adalah si RT-PCR ini meskipun ada plus minus-nya tetap terus posisi si tes antibody-nya ini ada tempat-tempat tertentu apalagi sekarang vaksin trials dimana-mana itu sangat bermanfaat juga untuk vaksin trials kan terus beberapa varian dari alat diagnostik ini memang jadi itu yang beda dari negara ke negara gitu bahkan dalam satu negara pun bisa beda antara satu hospital ke hospital yang lain ya itu kan sebenarnya jadi celah atau bahan orang-orang iseng gitu ya untuk mengeluarkan teori konspirasi karena banyak juga nih orang-orang yang orang-orang yang bilang oh sekarang yaudah rumah sakit atau misalnya pemerintah kayak semacam membuat ya teori konspirasi berkata kalau orang dites positif-negatifnya kita enggak enggak tahu padahal kalau dites pakai metode yang dari pemerintah bisa aja itu positif orang yang dianggap dia itu negatif positif kemudian yaudah meninggal sebagai kasus positif kebayang enggak maksudnya Olga jadi misalnya kayak pasien itu sebenarnya meninggal bukan gara-gara COVID-19 tapi karena di rumah sakit dan kemudian meninggal dan dinyatakan kasus positif karena COVID-19 gitu dan itu jadi poin konspirasi disitu ada komentar enggak Olga? jadi gini sih balik lagi ya kalau Indonesia itu mungkin unique population ya kita tuh banyak aspek-aspek lain yang perlu dilihat apalagi dalam hal pandemi ini human aspeknya lebih banyak SDN kita banyak budaya-budaya kayak misalnya funeral itu ada misalnya anak lelaki pertama harus apa gitu atau harus yang memandikan jenazah atau gimana gitu jadi kemarin itu pas saya lihat beritanya apa sih kayak selintingan-selintingan sebenarnya dia enggak COVID tapi dipositifkan COVID gitu kan maksudnya dipositifkan COVID aja gitu itu menurut saya ya dasarnya ujung-ujungnya itu sih kayak misalnya ada anggota keluarga yang meninggal tapi karena COVID jadi enggak bisa apa ya enggak bisa ditatalaksana atau ditrip sebagaimana normalnya yang sesuai dengan agama yang dianut atau kepercayaan atau budaya dan lain-lain gitu gitu sih menurut saya alasan dasarnya tapi kalau saya merasa saya yakin setiap hospital itu pasti sudah ada guideline yang jelas dan balik lagi tiap dokter mereka juga dan tenaga kesehatan disumpah gitu untuk profesional jadi menurut saya sih sangat unlikely ya untuk seperti itu dan apalagi hospital kan satu institus yang besar misalnya ada yang mensengajakan udah dibilang COVID aja enggak mungkin sih enggak ada yang protes atau apa jadi menurut saya isu-isu seperti itu sebenarnya cukup janggal dan enggak logis tapi ya itu kita tuh ada background macam-macam yang bisa memicu hal-hal seperti itu muncul jadi hoaxes-hoaxes muncul di Indonesia karena banyak faktor-faktor tadi jadi kalau saya sih yakin meskipun di negara apapun pasti sudah mencoba mengaplikasikan standar diagnostik yang sebaik mungkin ya siap luar biasa terima kasih Olga ini semoga rekan-rekan juga mendapatkan informasi yang lebih baik ya ini lanjut ini ada pertanyaan dari Teysia ini dari Ambon ini pertama untuk dokter Olga ini kira-kira untuk metode diagnostik Samba 2 ini mirip atau sama dengan pemeriksaan tes cepat molekular Gen Expert yang sudah mulai digunakan di Indonesia untuk diagnosis COVID-19 mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan yang itu Olga sebenarnya sebenarnya ini aku baru maaf ya kalau mungkin kurang update aku boleh cek dulu nggak ya Gen Expert yang kayak gimana boleh nanti kita mungkin lanjut ke Indra dulu aja mungkin ya ini masih dari Teysia dari Ambon ini bertanya ke Mas Indra ini untuk trial vaksin ini kalau dalam mode akselerasi ini kira-kira ada perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan fase 3 atau mungkin ada target waktu tertentu kalau dibilang pertanyaannya ada atau tidak jawabannya ada ya pasti ada karena kalau studi uji klinis ini kan pasti ada time pointnya ada time point kapan volunteer itu masuk rumah sakit maksud saya volunteer itu datang ke klinik diambil sampelnya terus kita pantau hari apa saja itu pasti ada jadi tidak setiap hari tapi ada poin-poin kritik yang kita harus pantau kapan selesainya itu yang menjadi pertanyaan mungkin orang-orang pengen tahu kapan selesainya itu tentu saja ketika time point tertentu itu sudah tercapai dan kapan dipublikasikannya itu yang menjadi rahasia dari masing-masing pengembangan karena ketika kita sudah mendapatkan time point tersebut kita kan masih perlu waktu untuk menganalisis data mengolah data kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain kemudian seperti itu jadi untuk kapan datanya akan dipublikasi itu sangat tergantung dari masing-masing pengembangan vaksin berarti tidak ada perkiraan waktu kapan kalau misalnya dari berita kan banyak nih Oxford ini akan selesai akhir Agustus dan mulai produksi Januari itu memang statement resmi dari Oxfordnya sendiri atau kembali itu seliweran kalau mau tahu resmi informasi dari universitas kita bisa langsung masuk ke dalam websitenya clinicaltrials.gov atau ada beberapa juga statement yang dikeluarkan oleh project leadernya memang ada selinteran bahwa vaksin ini akan bisa diproduksi pada studi ini akan selesai perkirannya pada bulan September atau Oktober tetapi bukan berarti bahwa vaksin itu langsung available kenapa? karena vaksin itu masih harus diproduksi dan ketika diproduksi pasti kan harus melalui uji-uji tertentu maksudnya uji untuk melaluskan vaksin ini memenuhi kriteria atau tidak kriteria produksi bukan kriteria kriteria uji klinis kriteria produksi misalnya tidak terkontaminasi atau pH-nya sekian kemasannya sekian volumenya benar seperti itu itu uji-uji produksi dan juga masih perlu lulus QE lulus QC kemudian masih perlu distribusi jadi meskipun kita akan beberapa kandidat akan mengumumkannya pada saat kuartal 3 nanti tapi sepertinya vaksin ini tidak akan ada dalam waktu cepat maksudnya kita harus masih menunggu sampai akhir tahun atau awal tahun depan seperti itu jadi perkiraan itu hanya sebuah prediksi saja tapi sebenarnya kita balik lagi hasilnya dari pengumuman langsung resmi jadi meskipun kita punya target tapi apapun bisa terjadi yang saya rasakan dalam bekerja dengan uji klinis ini semua hal sangat dinamis jadi saya tidak punya time frame waktu kerja yang jelas karena tidak seperti kantoran yang masuk Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 4 karena ini sangat-sangat tergantung dari hasil yang didapat diolah oke kita harus ngulang atau kita harus ternyata harus menganalisis lebih banyak lagi sampel itu bisa sejadi yang harusnya saya masuk hari ini ternyata tidak masuk atau ternyata saya bisa masuk seminggu full seperti itu jadi memang bekerja dengan pengembangan vaksin ini sangat dinamis jadi time frame-nya sangat seperti itu itu hanya prediksi berarti kan bisa berbeda jadi pekerja panggilan ya dinamis siap-siap dipanggil kapan aja luar biasa ini lanjut ke Olga mungkin ke pertanyaan kedua dulu ya tetap dari Pesia ini dari Ambon wah ini udah malem banget padahal di Ambon ya masuk ke waktu Indonesia Tengah ini Olga kemudian terkait dengan studi genome trial yang sempat disinggung tadi adakah perbedaan dari segi manifestasi atau tingkat keparahan COVID-19 pada tiga tipe virus yang tadi disampaikan oh oke yang pertama mungkin tadi untuk pertanyaan pertama dulu gene expert kalau benar tadi ya hasil penelusuran singkat saya mungkin sama seperti yang di US saya kebetulan ingatnya memang nama lain sih nama si company-nya Seth Faith itu secara prinsipal harusnya sama tapi dia sensitivity dan specificity-nya dari studi yang ada cukup rendah kayak kalau nggak salah 80-an maksudnya lebih rendah daripada Sambatu ini jadi masalahnya adalah pihak yang memproduksi mesin-mesin ini mereka nggak terlalu transparent dalam apa ya maksudnya nggak terlalu mendisplay ke publik secara engineering-nya secara manufacturing-nya prinsipnya gimana secara detail mereka nggak jadi menurut saya mungkin ada perbedaan tetap tapi secara prinsip sama jadi molecular test tapi yang point of care testing kemudian yang tadi yang phylogenetic network analysis itu itu salah satu dari rekomendasi untuk studi selanjutnya mereka sih yang sudah yang sudah dipublikasi oleh Peter Foster dari Cambridge itu lebih ke dia menemukan tiga varian ini dan berdasarkan distribusinya aja karena memang dia kan sebenarnya background-nya kalau nggak salah forensic genetic deh tapi ada tim dari arkeologinya juga jadi memang nggak terlalu nggak terlalu mereka nggak terlalu ada akses untuk clinical data-nya tapi itu salah satu dari yang kayak implikasinya gimana nih setelah kita tahu ada tiga tipe ini ada penyebarannya implikasi gimana ke depannya jadi itu masih perlu studi selanjutnya oke ya terima kasih Olga ini ada komen nggak terkait juga masih terkait jenis diagnostik yang lain tapi mungkin ini bukan point of care ya ini salah satu yang dikembangkan Oxford juga yang menggunakan metode apa namanya lamp Olga ada komentar nggak kira-kira untuk itu jadi dia jadi sebenarnya dia tadi menge-bypass si DNA conversion dia menggunakan metode lamp aduh aku merasa ini nih berdosa nggak terlalu update sama Oxford punya maaf ya nggak apa-apa kita kembali lagi nanti oke coba aku lihat dulu yes ini kita seling dulu nih ke pertanyaan lain Olga karena sekarang kan lagi breastfeed bukan ya jadi buat para ibu nih yang apa namanya menyusui anak-anaknya ini ada pertanyaan mengenai COVID-19 di breast milk kalau ada ibu yang terkhawatirnya terkena SARS-CoV-2 dan mengalami COVID-19 ini ada masalah nggak dengan breast milknya bisa nggak transfer materi genetik itu dari ibu melalui breast milk ke anaknya Olga oke ini pertanyaan yang menarik apalagi jadi balik lagi disclaimer lagi apa namanya kalau untuk breastfeeding breast milk mungkin saya memang banyak studi di situ tapi kalau untuk COVID-19 sendiri nggak terlalu itu yang pertama yang kedua bukan nggak terlalu sama sekali nggak sorry yang kedua COVID-19 ini balik lagi dia novel terus banyak banget info yang setiap hari muncul jadi bisa jadi yang saya bilang sekarang nggak relevan minggu depan atau bulan depan atau bahkan besok kayak misalnya kontroversi mengenai penyebaran COVID-19 melalui aerosol itu kan tadinya juga sangat kontroversial sekali nah tapi kalau untuk breastfeeding ini breast milk sekarang banyak isu-isu bahwa ibu yang dengan SARS-CoV-2 positif dan dia breastfeeding harus di-stop jadi breastfeedingnya harus di-stop karena nanti bisa menularkan ke bayinya nah kalau saya secara personal ini nggak nggak membawa apa ya nggak 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 membawa organisasi tertentu atau apapun jadi kalau pandangan saya pribadi saya lebih setuju sama statement dari WHO karena itu juga berdasarkan studi yang sudah dipublikasi jadi yang perlu di-consider adalah bukan cuma seberap bukan cuma resiko penularan COVID-19 dari ibu ke bayi tapi kita juga harus consider efek buruk kalau bayinya ini tidak mendapatkan ASI karena kita tahu sendiri efek ASI yang sangat bermanfaat untuk bayi gitu dan maksudnya bahkan ada studi yang bilang bayi yang mendapatkan ASI itu 14 kali resikonya lebih rendah untuk mengalami kematian dalam 5 tahun pertama dibanding bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI jadi kita harus consider itu juga kalau misalnya ASI-nya di-stop bayinya kan kehilangan semua manfaat ASI itu kemudian apakah bisa menggunakan formula milk apakah cukup appropriate apa enggak kemudian banyak beneficial effect yang lain selain breast milk skin-to-skin contact dan bonding antara ibu dan bayi itu yang perlu diperhatikan nah mengenai studi sendiri apakah bisa menularkan virusnya dari ibu ke bayi kayaknya kita yang paling yang paling reliable sekarang adalah systematic review yang di-publish sekitar bulan Mei tahun ini itu dia melibatkan banyak studi tapi pada akhirnya 150-an pasangan ibu dan bayi gitu ya dari 150-an ini mereka mendapatkan 40-an breast milk sample dari sekitar 40-an breast milk sample itu mostly negatif viral RNA-nya negatif di breast milk ada 3 yang positif dari 3 ini 2 bayinya negatif hasil RT-PCR dari bayinya 1 positif tapi 1 yang positif ini tidak ada data feeding history-nya jadi bisa jadi mungkin bayinya terinfeksi tapi bukan dari transfusif virusnya bukan dari breast milk tapi dari hal lain gitu ya yang 1 ini meskipun dia positif jadi banyak banget media-media itu yang mengangkat 1 dari 3 bayi yang mendapatkan ASI dari ibunya ASI dari ibu yang COVID-19 positif dia positif juga emang benar sih 1 dari 3 tapi ini kan memang balik lagi tadinya 150-an pasang kemudian breast milk sampelnya 40-an dari 40-an itu 3 yang virusnya positif dari 3 ini 1 yang ternyata bayinya positif tapi itu tidak ada feeding history-nya jadi menurut saya kita tidak bisa langsung mengambil mentah-mentah menyimpulkan mentah-mentah bahwa dia mendapatkan virusnya itu dari breast milk gitu jadi itu sih yang perlu dikritisi kalau saya sih tetap lebih tetap bisa menurut saya sih tidak apa-apa tetap breastfeeding aja ada beberapa yang mungkin lebih cautious jadi mungkin di express aja jadi express breast milk bukan menyusu langsung ya itu sah-sah aja sih tapi balik lagi ada beneficial attack yang lain kayak skin to scan contact dan bonding antara ibu dan bayi yang bisa didapatkan dengan menyusu langsung jadi kalau saya sih masih setuju dengan statement dari WHO tetap bisa menyusu langsung untuk ibu-ibu yang positif COVID-19 ke bayinya oke terima kasih banyak kalau penjelasannya sangat lengkap banget ya tadi membahas juga tentang media yang kadang ngetwis hasil apa namanya ya paper yang publish kemudian dibesar-besarkan seolah-olah apa namanya menjadi berita yang menarik padahal sebenarnya isinya yang gak seperti itu ya jadi kesimpulannya itu sebenarnya jadi jangan khawatir buat ibu-ibu yang menyusui gitu ya lebih baik memberikan susu kepada anaknya dibandingkan ketakutan kemudian anaknya tidak mendapatkan breast milk yang pada akhirnya itu malah membahayakan bayi gitu ya Olga ya balik lagi dengan catatan kita tetap harus keep up sama informasi-informasi baru ya jadi benar-benar perlu sudah dilanjutan apakah itu tadi apakah di breast milk kita bisa mendeteksi materi virus dan balik lagi kalau kita bisa mendeteksi materi virus sepenting apa se relevan apa jangan-jangan kalau kita mendeteksi doang tapi virusnya gak transmissible virusnya gak cultureable jadi cuma materi genetik aja sisa-sisa ya mungkin sebenarnya gak masalah gitu loh oke siap mantap kita lanjut dulu nih ke pertanyaan tentang vaksin ya untuk Indra ini juga ada sesuatu apa namanya ketakutan nih dari masyarakat sekarang kan sebenarnya Indonesia sedang melakukan clinical phase untuk kandidat vaksin yang bukan dari Oxford ya tapi dari kandidat vaksin dari China atau Sinovac nah banyak banget sekarang tuh diberita juga yang bilang aduh saya takut nih untuk apa namanya volunteer untuk apa namanya untuk clinical testing si vaksin 3 ini karena saya khawatir nih sumbernya bermasalah dan segala macem jadi itu jadi malah jadi menghambat clinical trial ini untuk Indonesia semakin maju begitu ya apalagi sekarang jadi seolah-olah ada saingan gitu ya bersaing antara vaksin dari Cina lah vaksin dari USA atau vaksin dari Oxford gitu nah Indra ada komentar gak sih sebenarnya kayak ya mungkin Indra memang bekerja di Oxford tapi vaksin di Indonesia nya bukan dari Oxford dari Cina kayak oh yaudahlah ini jelek nih jalan karena Oxford yang bagus atau sebenarnya gak seperti itu gitu kita harus mendukung semua vaksin bagaimana Indra? ini pertanyaannya Ujang agak-agak ya jadi memang sampai saat ini saya sudah sampaikan kan jadi 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 tidak ada tidak ada vaksin yang sehingga saat ini sudah memiliki data efekasi atau belum ada kandidat yang sudah menyampaikan hasil data efekasinya jadi semua semua vaksin yang sudah masuk ke dalam uji klinis itu belum kita bisa katakan efektif atau tidak jadi belum tentu vaksin yang dari Cina itu lebih efektif daripada yang di UK atau dari Amerika atau belum tentu vaksin dari Oxford itu super power atau sangat efektif dibandingkan dengan yang lainnya karena sampai saat ini kita belum tahu data efekasi tersebut sehingga data uji klinis itu sangat diperlukan nah terkait dengan hasil uji klinis wasitiga di Indonesia saya rasa seharusnya masyarakat itu sangat harus mendukung dengan menjadi terutama jika mereka bisa memiliki kesempatan untuk bergabung ke dalam uji klinis kenapa? karena ini itu salah satu bentuk konkret ya masyarakat Indonesia untuk berkontribusi mengadakan solusi untuk pengadaan vaksin ini di Indonesia seperti itu tenang saja karena pasti terkait dengan keamanannya menurut saya Indonesia juga punya regulasi yang cukup ketat yang diatur oleh badan POM dan pasti badan POM tersebut akan berusaha melindungi volunteer-volunteer yang mendaftar ke dalam uji klinis ini dan tujuannya uji klinis vaksin 3 di Indonesia itu kalau kita lihat di protokol di protokolnya mungkin nanti kalau kita bisa cari tapi pasti dia akan men-tes imunogenisitasnya kemudian keamanannya di orang Indonesia keamanannya di sini adalah karena bisa jadi tiap orang itu berbeda-beda kalau kita lihat hasil uji klinis di cindanya kita sudah bisa lihat kalau sudah masuk ke fase 3 artinya vaksinnya sudah tentu aman tetapi seberapa jauh amannya itu di orang Indonesia itu kita perlu uji lagi misalnya kalau kita biasa vaksin kan kita bisa terjadi inflamasi apakah di orang Indonesia itu banyak yang terjadi seperti itu atau tidak atau apakah ada banyak orang yang demam atau tidak itu sepertinya harus di uji lagi tetapi apakah vaksin ini bisa sampai menyebabkan kematian saya rasa seharusnya studi itu sudah dilakukan di awal-awal ya tadi di Cina tersebut seperti itu jadi saya rasa dengan kesempatan seperti ini saya rasa masyarakat Indonesia harusnya bisa mendukung uji klinis fase 3 yang akan dilakukan nanti di Indonesia seperti itu karena ini menjadi salah satu kesempatan untuk mereka terlibat dalam scientific effort untuk mengadakan vaksin ini di Indonesia jadi kesimpulannya intinya ya vaksin dari manapun sebenarnya tidak masalah yang penting memang vaksinnya yang pertama di-approve bisa digunakan justru Indonesia harusnya sekarang memanfaatkan kesempatan vaksin yang ada di Indonesia untuk clinical trial phase 3 ini ya Indra ini pertanyaan dan lanjutannya indera di Olga juga pertanyaannya ini ini Bill Gates ini bener gak sih bikin virus ini supaya vaksinnya laku karena kan ini masyarakat juga kadang banyak banget nih apalagi kadang video-video si Bill Gates ini dipotong-potong seolah-olah bahwa vaksin ini sebenarnya adalah salah satu cara bisnisnya Bill Gates sehingga menciptakan virus ini supaya vaksinnya itu dibuat untuk menangkal si virus ini bener gak Indra? dia kok udah kaya udah kaya masih kayak gitu ya kayak gak puas-puas wah ini ini salah satu pertanyaan konspirasi ya yang tentu saya bukan ahlinya dalam bidang konspirasi tapi kalau saya jawab kembali ke scientific ada suatu paper yang memang bisa men-track berasal dari mana sih virus SARS-CoV-2 ini jadi sebenarnya si SARS-CoV-2 ini memang dia dihasilkan akibat proses jumping dari hewan ke manusia karena virus ini adalah virus zoonosis ya artinya virus ini bisa lompat dari hewan ke manusia atau sebaliknya nah dari hasil telusuran genetik tadi dia mengisolasi karena kan ada ada gosif virus ini berasal dari kralawar dan apakah kralawar adalah satu-satunya host atau reservoir virus ini sebelum dia lompat ke manusia apakah ada hewan lain itu dilakukan studi kemudian hasil dari paper itu menyebutkan bahwa virus ini memang kekerbatannya sangat dekat dengan salah satu jenis SARS-CoV yang ada di kralawar dengan virus coronavirus yang ada di kralawar bat coronavirus kemudian dari hasil telusuran filogenetik molekuler tadi memang dia dimungkinkan ada perantau hewan lain yaitu pangwalin sebelum dia akhirnya lompat ke manusia apa maksud saya menggabarkan saat ini sebenarnya di masa depan virus-virus baru itu bisa saja bermunculan terlebih dengan aktivitas manusia yang sangat dekat dengan hewan seperti hewan-hewan domestikasi sapi atau unggas kemudian juga aktivitas manusia yang mulai banyak bersinggungan dengan area wildlife seperti misalnya banyak area-area konservasi yang seharusnya menjadi area konservasi tapi dikembangkan menjadi area untuk aktivitas manusia akhirnya batasan antara wildlife dengan aktivitas manusia itu menjadi kabur dan akhirnya kita seri terpapar seperti itu yang kemungkinan akan meningkatkan resiko adanya jumping virus lain dari hewan kemanusia seperti itu jadi ya kalau balik lagi ke pertanyaan apakah Bill Gates ini membuat saya tidak tahu jawabannya apa tapi jawaban ini bisa dibuktikan dengan saintifik bahwa virus ini bukan man-made tetapi memang hasil dari proses alami seperti itu jadi bukan man-made artinya bukan dibuat oleh manusia ya ya jadi ya buat apa juga Bill Gates gitu ya bikin karena uangnya udah banyak dari katologi juga ya ya buat teman-teman tadi ada juga yang mengacungkan tangan ya untuk bertanya silahkan kalau misalnya mau tanya bisa via chat atau juga bisa kalau mau nanti kalau mau langsung emang bertanya kepada pembicara bisa langsung tanyakan nanti kita unmute speakernya nah ini ada juga nih request pertanyaan yang banyak ditanyakan juga nih dari rekan-rekan ini terkait dengan Profesor Hadinoto mungkin udah pada ngeh ya para pembicara tentang Profesor Hadinoto ini di Indonesia ya mungkin saya tanyakan boleh di ini boleh di bilangin dulu briefly boleh-boleh jadi di Indonesia ini sekarang ada seseorang yaitu mengaku sebagai Profesor Hadinoto atau Profesor Hadi yang menyatakan bahwa beliau menemukan obat untuk COVID-19 nah yang jadi sebenarnya ini pertanyaan menjadi menarik karena Profesor ini mengklaim kalau misalnya Profesor ini mengklaim kalau beliau itu sudah menemukan obat COVID-19 menggunakan obat herbal yang ada di Indonesia dan obatnya itu ternyata merupakan antiboli cairan yang dapat diminum kemudian dapat menetralisir virus COVID-19 virus SARS-CoV-2 yang ada di tubuh nah sebenarnya kan yang menarik adalah berita tentang Profesor ini diangkat oleh beberapa influencer seperti Anji dan beberapa influencer lainnya dan yang menarik adalah masyarakat itu terbelah menjadi dua jadi ada masyarakat yang memang seolah-olah mendewakan Profesor Hadi karena menganggap bahwa beliau ini adalah penemu dari obat ada juga masyarakat yang memang engeh nggak mungkin sebenarnya kayak obat semudah itu untuk didapatkan nah ini jadi bahaya buat masyarakat karena jadi kalau masyarakat ini nanti terpengaruh masyarakat malah percaya bahwa obat COVID-19 sudah ditemukan sedangkan ketika pemerintah nanti akan apa namanya mengkriminalisasi Profesor ini ini malah jadi blacklash buat pemerintah dianggapnya oh pemerintah ini tidak mendukung apa namanya perkembangan dan malah kayak menutup-nutupi ini ada komentar nggak? nggak mendukung marian anak bangsa ya? iya saya agak salah fokus nih kayaknya kemejanya samaan ya mas Indra sama Ujang beda-beda jadi apa antibody cair ya pokoknya disclaimer lagi sih belum lihat videonya full kan maksudnya kadang tuh kita kan memang harus berhusnuzon kan baru idul atak marin jadi mungkin saya perlu ngeliat dulu videonya secara full maksudnya gimana gitu tapi kalau misalnya beneran antibody cair cukup fenomenal banget sih kalau benar jadi kayaknya nggak mungkin sih cuma mungkin mas Indra yang pengalamannya lebih banyak di bidang imunologi mungkin lebih banyak menjawab cuma kalau dari saya ya kayaknya sih nggak mungkin ya maksudnya ada pesan nggak buat masyarakat ada pesan nggak buat masyarakat yang sebenarnya mendapatkan banyak sekali video-video yang seperti itu apalagi dari influencer gitu yang emang ya seorang influencer yang followersnya banyak kadang kan masyarakat percaya-percaya aja nah Olga ada saran nggak sih buat rekan-rekan sebenarnya gimana sih untuk trace information yang benar dan jangan termakan oleh hoax jangan termakan oleh konspirasi buat rekan-rekan yang ada di Indonesia mungkin kan banyak juga sebenarnya yang backgroundnya bukan medis dan memang tidak tahu bagaimana sih obat itu dikembangkan tidak tahu bagaimana vaksin itu dikembangkan kalau ada seseorang yang memang menawarkan apalagi yang promising gitu kadang-kadang masyarakat terbawa nah Olga ada saran nggak sebenarnya apa sih yang harus mereka ikuti supaya nanti tidak terjumus gitu jadi yang pertama sih kita harus sama-sama bisa mengkritisi soal hoax sih pokoknya kalau waktu itu juga pernah sih di ya pokoknya biasa ya grup WhatsApp keluarga itu sumber apa ya penguji kesabaran jadi jadi waktu itu sih saya bilangnya prinsip yang paling gampang kalau sesuatu tampak terlalu bagus atau sesuatu tampak terlalu jelek harus curiga dulu kayak if something is really like too good to be true atau sebaliknya atau kayak jelek banget atau misalnya kayak ini penyakit mematikan misalnya ngeliat HP satu menit langsung mati gitu misalnya jadi itu yang harus pertama harus bisa kritis kemudian yang kedua ya balik lagi ini kan penyakit baru ya jadi kita memang harus mau belajar baca gitu terus-terus-terus walaupun harus ada limitnya juga sih kadang kalau kayak keseringan baca baca yang macam-macam jadi terkontaminasi juga terus ngaruh ke mental health kita juga jadi kayak takut banget sama COVID-19 ini jadi menurut saya harus ada dosis harian gitu misalnya kayak tiap hari ya baca tapi ya misalnya kayak sejam habis itu udah nggak kayak bener-bener kayak diliatin satu-satu atau kayak nonton semua video segala macam gitu sih kemudian yang ketiga menurut saya mungkin yang hadir di sini juga ya maksudnya orang-orang yang cukup privilege harus bisa lebih aktif dalam arti kata mungkin nulis lebih banyak nulis untuk mencerahkan masyarakat atau bikin video atau ya pokoknya nulis di media misalnya yang lebih bisa menjangkau masyarakat atau nulis materi-materi yang bisa disebarkan lewat grup whatsapp gitu jadi kita-kita ini kalau misalnya ada waktu luang bisa ber-berkreasi dalam hal itu gitu terus ya balik lagi ya kalau yang soal obat tiba-tiba ditemukan cepat gitu kayak tadi vaksin maksudnya obat juga ada proses yang panjang banget kayak misalnya di Cambridge ini juga sekarang masih tadi yang saya bilang masih limited ke basic science selain juga mencoba bukan ya misalnya clinical trial obat-obat yang kayak waktu itu kan ada apa sih chloroquine dan antibiotik antibiotik lain itu juga dicoba tapi untuk menemukan novel drugs atau obat baru itu juga prosesnya panjang jadi dari molekulnya dulu terus dari molekulnya ini dicari pathway-nya yang plausible jadi biologically plausible jadi benar-benar emang logis bisa untuk mengatasi masalah tertentu kemudian habis itu ada fase 1, fase 2, fase 3 itu panjang butuh modal yang banyak jadi gak bisa langsung semudah itu menemukan obat dan kemudian kan obat juga maksudnya kita kan masalahnya nyawa orang ya jadi gak bisa langsung keluar gitu jadi harus ada uji dulu apakah cukup aman apakah cukup tadi efficacy trial dan segala macam jadi itu sih kayak kalau gitu kan kita jadi bisa mikirkan ini kayaknya gak mungkin gitu ya jadi jangan karena memang yang bawakan apa namanya orang yang cukup terkenal itu belum tentu juga sesuatu yang benar ya kita harus kayak ngeliat institusinya dari mana kemudian memang apa namanya trusted dan segala macam jadi jangan gampang jangan gampang terpercaya gitu ya ya untuk Indra ada komentar gak? iya Jack jadi meskipun dia kan mengklaimnya saya tidak tahu profil Pak Hadi Pak Hadi Pranoto ya Pak Hadi Pranoto itu seperti apa apakah memang dia sudah berlama berkecipu di dunia herbal atau sebagainya tetapi saya ingin fokus ke herbal sebenarnya tidak ada salahnya jika ada seseorang yang ingin mengembangkan obat herbal atau obat lainnya tetapi tetap harus menggunakan prosedur-prosedur yang memang berlaku di Indonesia dan sampai sejauh saya mungkin Ujang bisa lebih konfirmasi lagi baik herbal maupun obat yang bukan obat biasa bukan herbal baik obat maupun herbal itu tetap harus terregistrasi di badan POM jadi jika memang ada produk-produk yang bukan terutama yang mengklaim obat atau herbal tetapi tidak terregistrasi di badan POM kita bisa lihat di kemasannya kan obat ini sudah terregistrasi di badan POM jika tidak ada label seperti itu tentu kita patut curiga kan karena semua herbal atau obat harus terregistrasi di badan POM jika sudah terregistrasi berarti harusnya obat itu sudah melalui tahapan-tahapan uji sampai akhirnya dipasarkan nah terkait dengan simpang sihir berita pasti dalam situasi sebegini ini kan setiap orang ingin mendapatkan informasi lebih ingin mendapatkan informasi dan banyak orang yang memang belum tahu belum di bidangnya bukan di bidang imunologi atau COVID ini atau virus ini pasti ingin tahu apa sih sebenarnya COVID ini bagaimana vaksinnya sebenarnya tidak ada salahnya dengan untuk mengetahui lebih tetapi kita juga tetap harus cross-check jadi kalau misalnya saran saya ketika ada seseorang yang memberikan statement seperti itu kita tentu harus mencari backgroundnya kemudian cari lagi orang lain yang sudah memvalidasi berita itu makanya mungkin itu muncul di salah satu Instagram influencer tapi kita harus mengecek apakah ada orang ahli lainnya yang sudah memvalidasi bahwa berita itu benar atau tidak jika memang berita itu sudah tervalidasi mungkin kita bisa mencari lebih lanjut bahwa oh berita itu ternyata benar tapi kalau misalnya berita itu tidak tervalidasi menurut saya buat apa dicari lagi bawang-bawang waktu lebih baik kita fokus pada apa yang kita kerjakan seperti itu kan nah mungkin tips-tipsnya atau biar bisa-bisa bisa-bisa memvalidasi berita atau jika ada suatu informasi baru yang benar-benar baru biasanya saya kalau belajar hal baru yang saya sama sekali tidak mengerti misalnya programming saya buka buka kamus paling gampang yaitu Wikipedia Wikipedia itu sumber informasi yang disajikan secara bahasanya secara general kemudian jika kita ingin memalami lebih dalam baru kita cari primary resource-nya seperti itu jadi bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak memang butuh effort juga jika ingin mengetahui lebih dalam tapi jangan sampai termakan oleh wak-wak seperti itu jadi memang harus ada orang lain yang bisa memvalidasi informasi seperti itu kalau misalnya itu memang bukan ahlinya kita seperti itu mantap banget nih ini udah jelas banget semuanya jadi kalau teman-teman emang melihat banyak di WhatsApp grup seperti saya orang yang banyak banget dapat WhatsApp keluarga yang aneh-aneh jadi di cross-check kembali jangan lihat ke satu sumber harus lihat ke banyak sumber tadi seperti yang Mas Indra katakan dan ke Olga juga nyatakan tadi harus dilihat kebenarannya jangan sampai termakan oleh konspirasi yang justru malah membahayakan kita bukannya malah menjadikan si COVID ini hilang malah kita jadi terkena mental issue gitu ya oke karena ini sudah jam 4 disini kita udah 2 jam ngobrol buat rekan-rekan yang ingin masih punya pertanyaan lainnya mungkin nanti bisa reach aja di akun PPI Oxford atau PPI Cambridge atau bisa juga langsung buka Instagramnya Olga dan juga Olga dan juga Mas Indra karena beliau berdua ini aktif juga di social media jadi bisa nanti membantu mungkin menjawab pertanyaan di Instagramnya Olga ini di at Olga ya at Laurentia Olga kalau nggak salah deh aku nggak follow Mas Indra habis ini udah terkenal banget ya Mas Indra dan juga nanti untuk Mas Indra bisa di reach di at Rudian Syah Indra apa yang Instagramnya at Rudian Indra at Rudian Indra nanti bisa di search di search aja nah bisa juga mengontak mereka atau misalnya mau via email bisa di like juga di website Cambridge atau Oxford jadi bisa reach beliau berdua ini via email untuk menanyakan lebih lanjut gitu ya tenang mereka bukan membawakan konspirasi bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua yang ada di Indonesia oke mungkin udah waktunya ini untuk kita akhiri dari Olga dan juga Indra mungkin sebagai penutup bisa disimpulkan dari materi yang diberikan dan juga memberikan pesan untuk di akhir mungkin mulai dari Olga terlebih dahulu oke terima kasih atas forum yang sudah disediakan terima kasih untuk para panitia PPI Oxford PPI Cambridge terutama Rizka dan pihak PPI Cambridge lainnya dan juga untuk Ujang sebagai moderator dan juga Mas Indra saya mendapatkan banyak pengetahuan baru terima kasih jadi mungkin kalau misalnya ada satu aja take home message dari tadi presentasi saya itu lebih ke ini sih maksudnya testing itu penting dalam hal COVID-19 ini tapi good testing sama testing yang lebih relevan itu lebih lebih bermanfaat lagi jadi maksudnya setiap kali kita bahas soal metode diagnostik kita perlu beneran acknowledge plus minusnya kemudian perlu dilihat lagi seberapa relevan untuk purpose yang mau kita tujuh goal yang mau kita ambil gitu tujuannya memakai testing ini untuk apa dan ini COVID-19 pandemic ini saya kalau saya melihat ininya apa namanya silver liningnya ini beneran ya maksudnya manusia itu ya super kreatif super smart kayak dalam jangka waktu cepat banyak yang udah bisa ditemukan dan mudah-mudahan atmosfernya bisa seperti ini tapi downside-nya buat kita ya banyak pengetahuan baru yang cepat banget jadi yang mesti lebih kritis lagi untuk memilah-milah informasi yang benar dan informasi yang salah terima kasih juga untuk semua audiens yang sudah berpartisipasi kalau pesan dari saya tadi kan saya sudah jelaskan timeline untuk pengamahan vaksin meskipun pengembangan vaksin COVID-19 ini akselerasi tetapi tetap memakan waktu jadi tidak hanya sehari kelar nah hasil-hasil uji klinis yang sudah dipoblasikan itu bukan bermaksud untuk memberikan ketenangan semata tetapi bermaksud untuk menyampaikan sebagaimana sejauh mana hasil pengembangannya ini jangan sampai itu hanya menjadi euforia semata sehingga masyarakat-masyarakat Indonesia itu jadi lengah jadi lengah bahwa oh vaksin bentar lagi ada tetapi tetap akhirnya melupakan measurement atau upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan hingga saat ini jadi vaksin itu masih akan sangat lama masih akan butuh waktu dan tetap menjaga diri dengan mengaplikasikan measurement yang sudah ditetapkan seperti melakukan physical distancing menggunakan masker raja-raja cuci tangan seperti itu jadi hal itu jangan sampai ditinggalkan sampai benar-benar kita mendapatkan vaksinnya dan kita divaksinasi jadi bukan hanya vaksinnya sudah available tapi sampai dengan vaksinnya itu sudah kita digunakan setuju mantap banget nih ini kalau misalnya emang waktunya banyak sebenarnya pengen banget diskusi sampai seharian untuk ngedibang semua teori kemudian memberikan informasi supaya semua masyarakat jadi tersadarkan tapi karena mungkin ini juga waktu terbatas dan kita juga memiliki kesibukan masing-masing dan gak mungkin juga chatting sampai seharian tapi jangan khawatir nih buat teman-teman semua rekan-rekan yang hadir di sini maupun rekan-rekan yang menyaksikan melalui YouTube dan lainnya juga PPI Oxford dan PPI Cambridge memiliki event-event yang hampir tiap minggunya ada ya mulai dari talks kemudian kemudian saran-saran untuk scholarship dan bagaimana cara masuk ke Cambridge ke Oxford dan sebagainya jadi bukan hanya COVID tapi banyak banget informasi lainnya seperti minggu depan nanti PPI Oxford ini akan mengadakan event untuk untuk scholarship ya nah itu nanti bisa disaksikan aja kapan dan bagaimana cara untuk bergabungnya itu melalui akun Instagram PPI Oxford dan juga PPI Cambridge nah ini untuk yang kedua PPI Cambridge juga ini akan ada event yang akan disampaikan oleh Hanif Hanif silahkan untuk menyampaikan event yang akan dilaksanakan oleh Cambridge Halo semuanya apa kabar Halo Hanif kebetulan eh ini boleh ini gak izin share screen gak boleh-boleh silahkan apa-apa oke deh Halo semuanya Halo semuanya apa kabar saya Hanif kebetulan lagi meneruskan menjadi mahasiswa abadi di Cambridge jadi ceritanya hari Sabtu tanggal 8 Agustus kita PPI Cambridge bersama dengan apa namanya LSM Inisiatif Mampu kita mau mengadakan fundraising buat teman-teman yang anak hukum atau yang kenal anak hukum atau yang mau banting setir nih ke ke hukum dan mau untuk rencana ngambil LLM kalian bisa ikut talk ini dimana saya dan dua teman saya lainnya Billy sama Ari kita bakal ngomongin tentang segala macam pertimbangan untuk ngambil S2 LLM nah kebetulan saya jalurnya tracknya akademisi teman saya Billy jalurnya di pemerintah dan Ari masuknya jalurnya di korporat jadi bagi teman-teman yang tertarik banting setir silahkan datang untuk spesifik detailnya bisa di PPI Cambridge ini adalah acara fundraising dimana semua donasi yang kita ambil itu bakal disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan yang misalnya kena PHK atau kena dampak negatif dari COVID-19 ini untuk selengkapnya tentang penyaluran dana dan yang penerima siapa aja bisa dilihat di akun Instagramnya Inisiatif Mampu tapi semua informasi ada juga di Instagramnya PPI Cambridge gitu kali ya waktu depan jam 2 siang kalau nggak salah hari Sabtu ya Hanif ya ya hari Sabtu tanggal 8 Agustus terima kasih Mas Ujang sampai jumpa terima kasih juga ini berarti untuk acaranya Hanif ini yang sangat luar biasa ini juga karena kalau bergabung bisa memberikan apa namanya donasi juga ya ini bentuk fundraising ini dapat ilmu kemudian beramal juga ya buat entrepreneur kesempatan banget nah tapi sayangnya ini waktunya bersamaan dengan acara Oxford juga minggu depan ya hari Sabtu tepat juga 22 siang ini Hanif jam 2 siang waktu itu ya WIB waktu Indonesia Barat oh sorry untuk Hanif ini jam 2 siang waktu Indonesia Barat buat acara Oxford ini Sabtu depan jam 2 siang waktu UK atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat ini namanya sharing session tentang rich scholarship nah jadi buat rekan-rekan yang tertarik untuk dapat scholarship selain LPDP Chevening atau Jardin atau scholarship lain yang sudah terkenal ini juga yang tak kalah terkenalnya itu rich scholarship jadi pantangin terus instagramnya PPI Oxford dan PPI Cambridge jadi kalau mau ngambil S2 dan mau dapet beasiswa ikuti dua-duanya ya ceritanya ya terima kasih banyak semuanya terima kasih baik terima kasih kepada seluruh peserta terima kasih juga untuk speaker Dr. Olga Rolentia dan juga Indra Rudiansyah yang telah memaparkan materinya dengan sangat menarik dan luar biasa dan ini juga nanti acaranya akan di post juga di Youtube buat rekan-rekan yang ingin tahu lebih lanjut yang ingin komentar di Youtube kita silahkan langsung komentar di kolom komentar di Youtube ya terima kasih saya Ujang wakili PPI Oxford dan PPI Cambridge mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya sampai jumpa di acara dan kesempatan lainnya bye